Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga kami sambut kehadiran Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Heri Yogaswara. Selamat pagi Bapak dan kepada Bapak Insinyur Awang Satyana, Narasumber kita pada pagi ini. Hari ini acara CPAS Public Talk Show untuk episode yang ke-10 dan acara lektur seris yang ketiga dari Pusat Riset Arkeometri. Acara ini kerjasama Center for Prehistory and Austronesian Studies, CPAS Indonesia, dengan Pusat Riset Arkeometri di bawah Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra Arbastra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami sambut kehadiran para Kepala Pusat Riset di lingkungan Organisasi Riset Arbastra, para Profesor Riset dan Peneliti Utama di lingkungan BRIN, sahabat dan sejawat CPAS Indonesia, Sivitas BRIN dan para Pelaku Riset, perserta umum lainnya, khusus kami ucapkan selamat datang juga kepada Profesor Dr. Hari Widianto yang telah bergabung dengan kita secara daring, dan juga Dr. Mirza Anshori. Hadirin yang saya hormati, saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama sambutan dan pidato pembukaan oleh Kepala OR Arbastra dan Arbastra, Dr. Heriogaswara, kemudian pengantar diskusi oleh Ketua CPAS Indonesia Profesor Dr. Truman Simanjutak, dan acara paparan dan diskusi yang akan dipandu oleh Dr. Mirza Anshori dengan Narasumber Insinyur Awang Satyana. Acara akan ditutup dengan kesimpulan diskusi oleh Profesor Dr. Hari Widianto, Peneliti Utama Pusat Riset dan Arkeometri, dan seremoni penutupan kami mohon kepada Dr. Sofwan Nurwidi sebagai wakil dari pusat dari BRIN dan juga CPS Indonesia untuk pada acara pengakhir. Selanjutnya, saya mohon kepada Kepala Organisasi Riset Arbastra, Dr. Heriogaswara, untuk menyambut dan membuka acara ini. Silahkan. Silahkan Bapak. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Warah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swasti, astu, nama budaya, salam kebajikan, dan rahayu-rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Pusat Riset Arkeometri, BRIN, Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan, ada Pak Irfan ya, Kepala Pusat Riset Prasejarah dan Sejarah, BRIN. Kemudian juga kepada para Kepala Pusat Riset yang mungkin mengikuti kegiatan di daring, dan juga saya kira kepada para Profesor Riset, kepada para Senior Peneliti, khususnya Sivitas Peneliti yang ada di dalam Riset-Riset Arkeologi. Juga saya kira kepada Profesor Terumahan Suman Junta, kepada, saya takut salah namanya Pak, kepada Pak Awang Satyana, selamat pagi. Jadi, pertama-tama bagi yang mungkin belum terlalu familiar, jadi selamat datang di kawasan Sain Raden Panji Suyono Pak. Jadi sudah secara resmi lingkungan ini disebut sebagai kawasan Sain RP Suyono. Sudah resmi artinya sudah ada SK-nya begitu ya. Dan yang selanjutnya mungkin nanti kami akan menamai gedung-gedung yang ada di sini. Jadi nantinya tidak lagi gedung A, B, atau C. Dan semua namanya ada foto-fotonya di sini ya. Dan sudah disetujui tapi memang belum diumumkan. Tapi yang pasti kawasan Sain. Jadi nanti diberi itu seluruh kawasan Sain Teknologi dan kawasan Sain itu akan diberi nama tokoh-tokoh yang dianggap berjasa di dalam riset-riset dari rumput ilmu yang ada ya. Kalau kami, saya kira semua sepakat lah bagaimana peranan dari Pak Suyono di dalam hal riset arkeologi. Nah ini kata penting riset arkeologinya ya. Menjadi dasar kita memilih. Kemudian yang kedua, saya kira public lecture ini yang ketiga kali ya Pak Sofan selama pusat riset berdiri ya. Saya harap ini menjadi sesuatu yang rutin ya. Dan juga menjadi sesuatu yang kebiasaan lah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita banyak-banyak public lecture begitu. Dan juga metode yang dilakukan antara luring dan hybrid saya kira ini satu pilihan yang tidak bisa lagi kita tolak nantinya ya. Karena saya kira salah satu berkah pandemi akhirnya kita sadar ya dengan penggunaan teknologi ini sehingga penyebaran ilmu itu sekarang bisa berlangsung secara cepat masal dan di mana-mana ya. Kalau dulu kan kalau mau acara public lecture misalnya harus di kampus dan sebagainya. Bayangkan orang-orang harus datang ke tempat tersebut ya. Apalagi yang berasal dari jauh. Sekarang saya kira ini bisa kita lakukan ya. Dan saya kira terkait dengan materi yang apa di, untuk public lecture. sekarang ini maaf nih saya harus baca nih karena background saya itu antropologi Pak. Jadi takut salah ini ya. Nah jadi proses-proses geologi kuartal dan pengaruhnya atas kehidupan prasejarah Indonesia. Ini saya kira saya yakin pasti akan menjadi public lecture yang menarik ya. Karena juga saya kira Pak Awang ini sudah tidak hanya bicara dalam tataran akademis tapi bermain di praktisnya Pak ya. Dan ini saya kira hal yang penting. Kebetulan hari Jumat saya akan ke Jogja karena saya menjadi co-promotor dari satu disertasi yang tentang pengaruh di tologi dalam proses-proses pembentukan kebudayaan dan risetnya di Kebumen. Dan yang bersangkutan sebetulnya terinspirasi dan sekaligus ingin melengkapi teori yang dikemukakan oleh Pak Mundarjito ya, Pak Odi ya. Cuma yang bersangkutan seorang geolog ya, Pak Ansori. Jadi yang bersangkutan merasa lebih pede disertasinya karena dia melakukan satu riset dari seluruh periode. Dari prasejarah sampai kemudian masa kolonial begitu ya. Tapi nanti kita lihat saja seperti apa disertasinya begitu ya. Tapi saya kira ini satu hal yang penting dari sisi diskusi-diskusi kita terkait riset-riset yang terkait dengan sejarah saya kira. Nah jadi saya kira kita beruntung ya dengan public lecture seperti ini karena saya kira yang hadir bukan hanya peneliti tapi juga para praktisi. Jadi kemudian bagaimana sesuatu yang sifatnya akademis ini kemudian bisa juga bermain pada level-level yang bersifat praktis ya. Karena itu kita harus peras nih ilmu Pak Awang nih. Ya jadi kesempatan yang bagus ya. Dan saya kira hal lainnya ya saya harus bicara konteks riset yang ada di BRIN sekarang begitu ya. Karena di BRIN sekarang ada berbagai skema pendanaan riset ya. Pak Awang ada juga kami riset rumah program memang di tempat organisasi riset tapi juga nanti ada berbagai pendanaan riset dari kereputian, fasilitasi riset dan inovasi, ada ekspedisi, eksplorasi, ada kolaboran riset dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari public lecture ini ya mungkin ada nanti teman-teman perguruan tinggi yang ingin juga berkolaborasi di dalam skema riset ini. Dan juga untuk tahun 2023-2024, organisasi riset Arkeologi Bahasa dan Sasra memberikan fokus kepada IKN dan juga kepada wilayah Indonesia Timur yaitu Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Jadi kita ingin fokus dululah agar kalau untuk IKN pasti kita sangat membutuhkan data itu secara cepat. Sebagai orang yang pernah datang ke sana, juga mungkin Pak Ruman pernah datang. Saya membayangkan hari-hari ini adalah hari-hari pembangunan berjalan sangat cepat ya. Yang by design, by design itu yang ada di IKN didesign dengan baik. Ya tetapi saya ini latar belakang kependudukan Pak. Ada teori, ada gula, ada semut. Jadi begitu kemudian ada gula di IKN maka akan ada perpindahan atau migrasi penduduk dari berbagai daerah di Indonesia dan itu semua not by design. Nah ini yang kemudian mereka akan membangun rumah, membangun tempat dan sebagainya. Yang mungkin di sana tinggalan-tinggalan arkeologis, manuskrip dan sebagainya akan hancur atau hilang dalam waktu yang sangat cepat. Dan kemudian jangan lagi ke depan kita menyesal, oh kenapa ya enggak kita dokumentasikan dulu. Nah ini saya kira peranan riset di situ ya. Dokumentasi dan juga mendisiminasi sekaligus nanti memberikan public awareness ya, penyadaran lah pada para pihak tentang pentingnya tinggalan arkeologis maupun hal-hal tradisi lisan atau apapun lah. Jadi sebetulnya kita ingin memotret before and after dari IKN ini. Dan kalau untuk Indonesia Timur, kami juga menyadari sangat potensial dengan berbagai hal secara arkeologi bahasa dan sastra, tetapi pendokumentasian berupa riset masih kurang. Karena itu dua tahun ini kita ingin fokus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam public lecture untuk hari ini. Jadi, karena saya harus membuka ya? Betul Bapak. Jadi secara resmi, public lecture berjudul proses-proses geologi quarter dan pengaruhnya atas kehidupan keras sejarah Indonesia pada hari Rabu 25 Januari 2023 sebagai kerjasama antara Center for Ar... CPAS ya, saya salah. Dan juga Pusat Riset Arkeometri secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heri Yugaswara atas sambutan dan pembukaan yang kita ada tiga kata kunci. Fokus dari perintahun ini, latar konteks riset dan introduksi mengenai kawasan sains Profesor Dr. Raden Panji Surok Yono. Tempat ini tidak cuma sekedar untuk riset Bapak. Saya mengalami juga belajar di ruangan ini. Kuliah dengan Pak Yono. Tempat ini juga bernilai pendidikan. Dan kita akan masuk kepada acara selanjutnya. pengantar dari Ketua JNAS Indonesia, Profesor Dr. Truman Siman Juntak, yang juga dalam kesaksian saya memberikan kami para mahasiswa arkeologi untuk belajar dari ruangan ini dalam kuliah-kuliahnya. Jadi saya mohon dengan hormat kepada Profesor Dr. Truman Siman Juntak untuk memberikan pengantar bagi acara hari ini. Kami beri kesempatan mohon kepada Bapak. Baik, terima kasih Mas Kaswan. Apakah saya boleh berdiri? Boleh. Rasanya kaku banget. Terima kasih Mas. Tapi tetap bisa juga disorot ya. Jadi yang terhormat Bapak Heri Yogaswara, Kepala Arkeologi, Organisasi Riset, Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Mohon maaf kalau salah Pak. Tentu bersama Kepala-Kepala PR di lingkungan Arkeologi, Bahasa, dan Sastra. Saya ingat ada di sini Pak Sokwa, ada, ya tadi ada Pak Marlon, dan yang mungkin berada di tempat masing-masing gitu ya. Juga kepada Bapak Awang Satwana, teman lama saya, sering bersama-sama ikut di dalam suatu diskusi. Saya lihat juga secara online ada tadi Pak Hari Widianto, Profesor Hari Widianto, dan semualah perangkali, tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu. Di sini ada yang senior-senior, ada Mbak Titi, Mbak Retno, dan Mbak Tari. Jadi selamat pagi, salam persaudaraan buat kita semua. Dan selamat bergabung kepada para peserta, baik yang berada di ruangan ini, maupun yang berada di tempat masing-masing. Karena acara talk show ini kita kemas secara hybrid. ada on-site di pusat, di organisasi riset arkeologi, bahasa, dan sastra, dan ada secara online di tempat masing-masing. Nah, CPIS memang setiap bulannya secara teratur melakukan, yang kita sebut itu talk show. Intinya sebuah diskusi tentang berbagai aspek-aspek yang sangat topikal, sangat hangat di bidang ilmu pengetahuan. terutama di bidang arkeologi atau prasejarah dan Austronesia. Jadi tujuan kita mengadakan ini, karena ini merupakan salah satu acara dari Center for Prehistory and Austronesian Studies, adalah untuk menggali dan memasyarakatkan sejarah dan budaya Indonesia. Jadi dengan demikian, CPIS kita harapkan turut berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Termasuk untuk kontribusi untuk penguatan fondasi kebangsaan atau keindonesiaan. Pengalaman kita selama beberapa bulan belakangan ini, kalau tidak salah sudah 10 kali kita mengadakan talk show, para partisipan itu sangat-sangat tertarik dan sangat concern dengan isu-isu yang kita angkat. Hal itu terlihat dalam diskusi-diskusi yang berlangsung. cukup banyak pertanyaan, banyak komentar, bahkan banyak masukan. Dan ini mengembirakan kami. Ini menambah semangat CPIS untuk terus mengadakan kegiatan rutin ini. dan kita pun berupaya mencari atau mengundang para narasumber yang memang ahli di bidangnya. Ada narasumber yang dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dan karena pendekatan kita adalah interdisipliner, maka para narasumber itu tidak semata para arkeolog. Tetapi dari berbagai bidang kehidupan. Misalnya geologi seperti sekarang, ada Pak Awang, Satiana, ada dari palinologi, ada dari oseanologi, itu bermacam-macam. Itu tadi, tujuannya itu adalah untuk menggali nilai-nilai dari apa yang dimiliki oleh Indonesia sejak kehadiran manusia pertama hingga dari di masa sekarang. Nah kali ini kita beruntung. Dalam talk show yang ke-10 ini dapat menghadirkan Pak Awang Satiwana, Pak Awang sebagai narasumber utama. Saya pikir semua kita mengenal siapa beliau ini. Paling tidak namanya. Dari sebagian kecil mengetahui namanya. Kenapa begitu dikenal? Karena beliau ini memang sangat-sangat produktif. Memasyarakatkan bidang keilmuannya terutama, yaitu bidang geologi. Menarik sekali kalau membaca tulisan-tulisan beliau itu, sangat-sangat mudah dipahami oleh publik. Jadi prinsip yang saya tangkap dari Pak Awang ini, membuat yang sulit menjadi mudah. Bukan membuat yang mudah menjadi sulit. Jadi seberapa sulitnya pun, suatu penjelasan, suatu isu, Pak Awang bisa mengemasnya menjadi suatu eksplanasi yang ringan. Saya sudah mengenal beliau ini sejak mungkin 20 tahunan. Karena selalu atau sering bersama-sama sebagai narasumber di seminar, bahkan juga bersama-sama di lapangan, misalnya di sangiran gitu. Selalu punya visi yang sama. Ada satu cerita yang menarik, kalau boleh saya sampaikan secara singkat. Di sekitar awal tahun 2000-an, Pak Awang, saya, dan juga waktu itu Kepala Lipi, Pak Umarjeni, diundang oleh sebuah penerbit di Jakarta untuk mendiskusikan tentang Atlantis. Maksudnya untuk mempopulerkan, mempromosikan buku yang mereka terbitkan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu buku Santos. Nah, penerbit ini mengundang saya, dipikirnya saya ini punya pemikiran bahwa Atlantis itu ada di Indonesia. Jadi maksudnya untuk meng-counter pendapat Pak Awang. Pak Umar waktu itu pendapatnya netral sebagai Kepala Lipi. Ada satu lagi sebetulnya, insinyur dari Bandung diundang tapi tidak datang. Ya, maksudnya supaya memperbuat kalau Atlantis itu ada sehingga bukunya laku, laris di mana-mana gitu. Tapi ketika diskusi mungkin Pak Awang ingat, mereka keceleh bahwa saya tidak secara tegas mengatakan tidak ada Atlantis di Indonesia. Dengan berbagai argumentasi gitu. Ini pengalaman yang sangat menarik. Dan Pak Umar Jaini waktu itu katakan ya berusaha berada di tengah. Ya mungkin nanti ilmu pengetahuan akan menemukan, tapi sekarang memang data menjelaskan tidak ada. Nah ini penjelasan seperti ini sangat-sangat menarik ya. Kemudian juga di kesempatan-kesempatan berikutnya, kami bersama-sama sebagai narasumber, dan menariknya selalu punya satu visi, satu pandangan. Nah, saya tidak tahu kenapa. Tidak pernah kami mempunyai pendapat yang berbeda. Dan baru-baru ini dua kali kita sebagai narasumber, diundang oleh suatu komunitas tentang arkeologi biblika. Sama juga pendapatnya. Jadi saya punya sejarah yang panjang dengan Pak Awang ini, saya selalu punya cerita-cerita yang menarik. Dan kali ini beliau mau bicara tentang proses-proses geologi yang memengaruhi kehidupan manusia, terutama kehidupan prasejarah di Indonesia. Ini proses geologi dalam periode kuarter. Ini suatu periode yang sangat panjang, katakanlah sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. sejak munculnya manusia di bumi ini sampai ke sekarang. Dan itu ini akan sangat menarik bagi kita. Nanti Pak Awang akan menjelaskan berbagai proses apa saja yang berlangsung di Indonesia, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban di bumi Nusantara. Tentu kita hafal semua bahwa proses geologi yang menimbulkan peristiwa-peristiwa geologi pasti membawa dampak kepada kehidupan manusia. Kita sudah mengetahui itu seperti misalnya gunung Pesidius di Italia yang menenggelamkan kota apa itu di Italia itu, kemudian juga gunung apa yang di Minoan, yang menghancurkan peradaban Minoan. Kita juga ada yaitu meletus gunung api purba toba yang membuat penyusutan penduduk di dunia semacam bottleneck bagi evolusi manusia. Banyak sekali, banyak sekali. Dan kita pun secara langsung menemukan banyak data di lapangan dalam penelitian. Di Kalumpang, banjir Sungai Karama menyakibatkan hunian terhenti. Di situ ada lensa pasir yang begitu tebal, 20-30 cm. Tapi setelah itu hunian kembali. Jadi mereka datang lagi di Karang Peladuan dan ASPB banyak sekali. Jadi inilah, ini suatu isu yang sangat menarik. Mari kita simak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Awang akan sangat mencerahkan kita. Akan memberikan banyak pengetahuan baru kepada kita. Dan nanti diskusinya akan dibandu oleh Mas Amin. Dan jangan lupa di bagian akhir nanti diskusi kita akan dirangkum oleh Profesor Hari Hidianto. Ahli peneliti dari BRIN dan juga anggota Dewan Pembina CBAS. Jadi dengan demikian kita berharap Tokso kita kali ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Sesuai dengan tujuan CPS, yaitu untuk mencerdaskan dan mencerahkan. Kira-kira itu saja. Terima kasih Mas Kasman. Saya serahkan kembali waktu. Terima kasih kepada Profesor Dr. Tumansi Manjuntak atas penghantar yang sangat esensial sebelum kita memasuki acara pada hari ini. Saya mengundang kepada Dr. Mirja Ansori. Mas Amin, bagaimana? Selamat pagi Mas Kasman. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mirja Ansori. Oke, selanjutnya waktu dan forum kami serahkan untuk memandu paparan dan diskusi dengan narasumber kita hari ini, Insinyur Awang Satyana. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Kasman, Mas Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Kepala Organisasi Riset Arbastra, Dr. Heri Jogaswara, Kepala CPAS Prof. Truman Simanjuntak, Bapak Insinyur Awang Satyana, yang akan memberikan paparannya. Lalu Prof. Hari Widianto dari peneliti BRIN, Sofwan Nurwidi, dan seluruh segenap para Kepala Pusat Riset di lingkungan Arbastra, para Profesor Riset dan Peneliti Utama di Lingkungan BRIN, Sivitas BRIN, dan para pelaku riset dan peserta umum lainnya, para pengurus CPAS, dan seluruh hadirin tanpa terkecuali. Perkenalkan, nama saya Mirza Ansyori. Pada pagi yang cukup cerah ini, saya diberi kehormatan untuk mendampingi acara Talkshow sebagai moderator. Sebelum kita mulai paparan oleh Pak Awang, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan pembicara kita pada Talkshow hari ini. Beliau adalah senior geologis yang pernah menjabat sebagai staff ahli di instansi SKK Migas, yang dulu dikenal sebagai BP Migas Pertamina. Pengalaman beliau dalam riset geologi telah berlangsung cukup lama, dan hingga kini masih aktif dalam memberikan ceramah, kuliah, dan di dalam forum-forum ilmiah. Dan saya rasa tidak cukup waktu untuk menyebutkan karya-karya tulisan ilmiah beliau yang sangat-sangat produktif, dan beliau juga sangat komunikatif dan sangat mudah seperti yang disebutkan oleh Pak Prof. Truman tadi, dan saya kebetulan punya kesempatan untuk bertemu beliau langsung. Selama 40 menit ke depan, kita akan dibawa oleh Pak Awang, seperti dengan musim waktu ya, untuk melihat dinamika geologi zaman kuarter, yang tadi disebutkan oleh Pak Truman, sudah berlangsung lebih dari 2,5 juta tahun yang lalu. Namun, masa ini adalah masa yang termuda sebenarnya dalam sejarah bumi, dan banyak sekali hal yang terjadi selama masa ini, sehingga memaksa manusia untuk terus beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, saya mengundang Pak Awang untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, alhamdulillah, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Prof. Truman, yang beberapa hari yang lalu mengundang saya, suatu kehormatan buat saya, apresiasi juga. Jadi, saya sempatkan datang ke sini ya, waktu itu ditawari mau online atau offline, tapi saya ingin juga mengunjungi pusat riset ini, yang dulu disebut sebagai pusat arkenas. Saya merasa hubungan saya dekat gitu dengan arkeologi itu, walaupun saya seorang geolog. Jadi, saya menyempatkan dan juga menyiapkan bahan-bahan. Betul, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Dr. Hariyak Tuara, karena kami ini kita sekarang bisa banyak sekali melihat seminar gitu ya, dengan sangat mudah, dan kita juga bisa lihat banyak yang hadir ya, hampir 170 orang, dengan di sini mungkin 180 orang totalnya. Saya juga merupakan orang yang sangat diuntungkan dengan banyak webinar ini. Saya banyak mengikuti berbagai webinar dari berbagai pengetahuan, dan akhirnya juga pada saat saya diminta untuk membawakan satu presentasi, saya banyak menggunakan bahan-bahan tersebut. Baik, para yang terhormat, Pak Dr. Hariyakasara tadi sudah meninggalkan ruangan, kemudian Profesor Truman, Pak Sofanur Widi, kawan saya di Facebook, baru ketemu sekarang. Kawan-kawan yang lain juga semua, kawan-kawan yang menyemak di online, khususnya Profesor Hariwidianto, kawan saya juga di Jogja, yang pernah sama-sama ke Sangiran, juga banyak berdiskusi. Sangat mengembirakan buat saya bisa berkumpul pada hari ini, dan juga bisa mempresentasikan apa yang bisa saya bagikan pada pagi ini. Jadi saya sudah menyiapkan, mungkin materinya bisa di-share di sini. Terima kasih. Baik, seperti yang tadi disebutkan, dan juga dimintakan oleh Profesor Truman, sebenarnya bebas, materinya bebas, saya waktu itu disampaikan, tapi saya memilih ini. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa saya sampaikan. judulnya adalah Proses-proses Geologi Kuarter, dan pengaruhnya atas kehidupan prasejarah Indonesia. Tentu kita tahu, kawan-kawan arkeologi juga belajar geologi, walaupun kalau di geologi tidak belajar arkeologi. Tapi karena saya tertarik arkeologi dari sejak muda, jadi saya juga banyak melakukan pembelajaran sendiri soal arkeologi juga, dan kadang-kadang membantu juga kawan-kawan arkeologi di lapangan. Baik, jadi ini yang akan saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali materinya, tapi tentu karena waktunya terbatas, saya memilih beberapa hal yang menarik buat kita saksikan sama-sama, atau kita simak sama-sama. Pertama tentu, kita akan membahas secara singkat, yang namanya zaman kuarter itu apa. Kemudian geologi Indonesia seperti apa, karena ini akan menjadi fokus area kita. Kemudian di nomor tiga ini ada enam, ada enam tema, topik yang pernah saya lakukan studinya, dan juga pernah juga dilakukan oleh kawan-kawan di sini, yaitu kontrol geologi kuarter atas kehidupan prasejarah Indonesia. Nanti saya akan kemulakan beberapa slide yang terkait ini. Pertama tentang hunian prasejarah Gua Gamping. Tentu ini semua dalam konteks geologinya. Kemudian nomor dua, nomor B itu adalah siklus iklim, fluktuasi muka laut, dan sebaran fauna dan hominin. Tentu kita juga tahu ya bagaimana fluktuasi muka laut ini mengatur migrasi dan akhirnya sebaran dari kehidupan prasejarah. Kemudian nomor tiga adalah erupsi Gunung Lumpur Sangiran dan sebaran subspesiasi Homo Erectus. Ini saya kemulakan juga pada saat peresmian Museum Sangiran tahun 2011. Waktu itu saya diundang oleh Profesor Hari Widianto. Kemudian tentang prasejarah Danau Bandung, seismotektonik situs Gunung Padang, dan tenggelamnya kampung Pandai Besi di Matano, Sulawesi. Jadi saya coba mengambil beberapa contoh kasus tentang geohistori di beberapa tempat di Indonesia. Kita mulai dengan ini. Jadi ini adalah merupakan skala waktu geologi yang paling baru yang dikeluarkan oleh International Commission on Certigraphy. Ini di tahun 2022 ya, di bulan Oktober gitu. Jadi kita tahu ya, yang namanya umur bumi itu sudah sangat tua. Di sini disebutkan 4,5 miliar tahun ya. Nah yang akan kita bahas itu sebenarnya hanya sedikit saja, yaitu bagian kuarter ini. Yaitu yang saya kasih warna kotak merah ini. Jadi kalau kita detailkan, pengetahuan paling baru tentang kuarter itu adalah mulai dari sini ya, di 2,58 atau 2,6 juta tahun yang lalu. Dan ini juga terbagi atas dua kala. Jadi kalau di dalam geologi ini kita sebut sebagai kurun, gunanya ini masa, dan ini adalah zaman. Jadi kita bisa sebut sebagai zaman kuarter gitu. Zaman kuarter yang terbagi menjadi dua kala, yaitu Pristocene dan Holocene. Yaitu ini, kalau diperbesar Pristocene dan Holocene. Dan karena sudah jelas pembagiannya, jadi bisa juga dipakai pembagian-pembagian, misalnya ini bagian bawahnya lower atau early, ini bagian tengahnya, Pristocene tengah, ini bagian Pristocene atas gitu ya. Holocene pun sudah bisa dibagi-bagi. Jadi Holocene bawah atau early Holocene, middle Holocene atau upper, atau late Holocene. Dan ini waktu-waktu permulaannya. Jadi kalau misalnya bagian bawah Pristocene itu dimulai dari 2,58 juta tahun yang lalu kira-kira. Dan misalnya kalau di Holocene, itu kira-kira mulai dari 11.700 tahun yang lalu. Jadi ini data-data yang terbaru. Jadi kawan-kawan Arkeolo pun bisa menggunakan ini ya. Jadi kan suka disebut misalnya Homo erectus datang pada Pristocene bawah. Atau mungkin ada penemuan di Pristocene tengah. Jadi yang dimaksud adalah di periode ini kira-kira. Jadi itu yang disebut zaman kuarter. Nah tentu kalau dalam periode bumi, tadi kita lihat sendiri, bumi sendiri umurnya 4,56 miliar gitu. 4,56 miliar. Jadi artinya jauh sekali ke sini ya. Jauh-jauh. Dan akhirnya kita hanya di sekitar 2,6. 6 juta tahun yang lalu. Mulai di sini yang disebut kuarter. Dan yang namanya proses geologi tidak hanya mempengaruhi kehidupan tentunya, juga fisik buminya sendiri dipengaruhi ya. Fisik bumi dipengaruhi benua, laut. Kemudian juga bersama dengan iklim akhirnya mempengaruhi vegetasi dan akhirnya juga mempengaruhi kehidupan di sini. Jadi ini sangat awal sekali 2,6 juta tahun ini. Jadi kalau geologi memang bermainnya mulai dari sini, ini juga termasuk yang disebut dengan bagian dari geologi kuarter adalah ini. Tapi geologi sesungguhnya jauh sekali masuk ke ke bagian-bagian yang lebih jauh, yaitu yang sampai ke miliaran tahun. Nah, sebenarnya maknanya apa secara evolusi kehidupan? Kalau kita kembali ke sini, nah ini saya menggunakan publikasi terbaru dari Pak Hari ya, webinar waktu itu saya saksikan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di umur ini saja, di umur 2,6 juta tahun, di sini banyak perubahan lingkungan gitu. Ini contoh di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ini adalah batuan-batuan di sini. Yang disebut sebagai formasi kalibang, formasi pucangan, formasi kabu, formasi notopuro. Ini adalah formasi-formasi batuan geologi yang diindapkan di berbagai lingkungan. Ada dari lingkungan laut, merin, ini contoh batuannya, singkapannya. Ada yang di lingkungan rawa, ada yang di lingkungan benua. Jadi ada perubahan-perubahan. Kalau kita lihat di sini, ini perubahan yang menjadi darat gitu. Dari laut menjadi darat. Di dalam hampir 2,6 juta tahun. Ini hampir seluruhnya kuartier. Ada perubahan lingkungan. Kemudian kita tidak tahu, ada perubahan-perubahan dari fauna di sini. Fauna-fauna di sini juga bisa kita lihat, fauna-fauna yang ditemukan di daerah Trinil ya ini ya. Ini bisa sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Jadi kalau 1,7, kira-kira masuk ke listosen bawah gitu. Di sini kita bisa lihat perkembangan-perkembangannya ya, sampai akhirnya kita melihat fauna-fauna yang sekarang gitu. Nah ini tentu adalah hasil-hasil penemuan para arkeolog dengan menemukan fosil-fosilnya ya di daerah Trinil di lingkungan batuan-batuan yang sedang berubah ini ya. Nah kemudian juga tidak hanya fauna, tapi juga hominin ya. Hominin di sini ya kita bisa melihat dan Pak Hari juga sudah lama memungkakan bahwa bisa dibagi menjadi tiga bagian ya. Pak Sofan juga tentu sangat memahami ini. Yang setipenya Homo erectus archaic, bisa yang tipikal di sini, bisa yang progresif. Ini perubahan-perubahan. Dan yang terakhir kabarnya juga ditemukan yang 1,7 juta tahun di daerah Sangiran, jadi makin tua. Di wilayah yang kira-kira masih rawa-rawa gitu. Jadi manusia masih bisa hidup di rawa-rawa. Seperti zaman sekarang gitu, masih bisa hidup. Apalagi kalau di formasi kabuh di sini, yang sudah kontinen. Tentu banyak sekali. Dan inilah yang paling banyak ditemukan di formasi kabuh di sini ya, yang tipikal. Nah bersamaan dengan manusianya juga tentu ada peralatan ya. Ini keahliannya Pak Profesor Turuman di sini. Ya adalah artefak-artefak. Alat-alat batunya pun berubah-ubah. Dan ini 1,2 juta merupakan artefak yang paling tua di Indonesia yang ditemukan. Umurnya 1,2 juta tahun. Jadi mungkin kalau kita paleolitik, ini yang 1,2 juta tahun yang paling tua. Jadi di dalam kuarter ini, banyak sekali perubahan yang terjadi. Mulai dari perubahan lingkungan, kemudian perubahan faunanya, termasuk perubahan hominin, pendahulunya manusia, Homo sapiens ya. Kemudian juga ada perubahan peralatan batu yang digunakan oleh hominin ini. Nah seperti yang tadi disampaikan sebenarnya oleh Mas Ansiori ya, hal-hal yang tadi kita lihat itu, contohnya kalau saya ambil seti grafi Jawa Timur aja di sini, ini sampai 45 juta tahun atau disebut sebagai EOSEN. Yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya hanya di sini kira-kira gitu. Hanya di bagian atas dari formasi Kalibeng, kemudian formasi Pucangan, dan Kabuh, kemudian Otopuro. Hanya sebagian kecil aja di sininya gitu. Kalau kita bikin penampang, ini dari selatan Jawa Timur sampai ke utara Jawa Timur, kita hanya bermain di sini kira-kira. Antara gunung-gunung api di sebelah selatan, kemudian ada di dalaman Kendeng ya. banyak hominin itu hidupnya di sekitar sini aja gitu. Di daerah sini dan di sini gitu. Jadi hanya walaupun banyak pekerjaannya, tetapi itu di periode paling akhir. Di periode paling akhir dari stratigrafi ya, stratigrafi dari di suatu tempat. Contohnya di sini adalah Jawa Timur. Nah itulah makna geologi kuarter. Jadi kita melihatannya, kemudian melihat kalanya, ada pistosen dan kolosen, kemudian juga kehidupannya, mulai dari lingkungan, faunanya, vegetasinya pun tentu berubah, ya ada studi palinologi, kemudian homininnya, dan peralatan-peralatannya. Nah itu yang menjadi banyak penelitian dari kawan-kawan arkeolog. Nah tentu di dalam proses-proses geologi kuarter pun banyak sekali ya, karena di dalam geologi ada ada satu motto, the present is the key to the past. Jadi apapun yang terjadi zaman sekarang, terjadi juga zaman dulu. Termasuk letusan gunung api, seperti tadi disebutkan oleh Prof. Turman, toba meletus, 74 ribu tahun yang lalu ada efeknya, tidak hanya di Indonesia ya, kita juga bisa melihat ada kebudayaan minoan di sana, ada Pompei dan lain-lain ya di awal masehi, kemudian ada proses sedimentasi, proses longsor, proses gempa, itu tentu terjadi semua, proses-proses itu. Proses yang terjadi sekarang pun tentu punya efek terhadap semua kehidupan yang saat itu sedang terjadi. Baik, sekarang kita masuk ke geologi Indonesia. Tentu kawan-kawan tahu ya, Indonesia terletak di pertemuan lempeng ya, jadi panah-panah ini menunjukkan pergerakan lempeng. Jadi ini diukur, biasanya ditempatkan stasiun-stasiun GPS di sini dan diukur setiap tahun. Berapa pergerakannya, akhirnya bisa diukur berapa benua ini bergerak. Di sini kita bisa lihat skalanya, ini kira-kira 5 cm per tahun, ini 10 cm per tahun. Nah, bisa dilihat bahwa Indonesia termasuk yang paling cepat, di jepitnya, atau di benturnya. Kita bisa di sini, ada pergerakan dari lempeng Hindia dari sini, dari lempeng Pasifik termasuk yang paling cepat, ini hampir 20 cm per tahun kecepatannya ya. Jadi menekan Indonesia. Dan ini banyak sekali efeknya yang akan terjadi di wilayah-wilayah ini. Nah, kita bisa, maaf bisa ke sini, kita bisa tahu sekarang bumi itu terbagi atas lempeng-lempeng, dan Indonesia merupakan pertemuan dari lempeng Samudera Hindia, Samudera Pasifik, lempeng benua dari sebenarnya apa yang terjadi dalam pertemuan lempeng, yang terjadi adalah pertemuan seperti ini. Kita punya lempeng Samudera yang masuk, karena ini lebih berat, densitasnya masuk ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Nah, ini masuk terus ke dalam mentel, jadi ke bagian yang lebih dalam dari 100 km ke dalam. Nah, ini tentu menyebabkan banyak sekali efek geologi di permukaan. Contohnya ini di Sumatera, terjadi gunung-gunung api di sini, di sepanjang jalur ini, semuanya adalah karena efek tektonik lempeng di sininya. Kegempaan juga banyak di sini, terus kemudian pengangkatan pulau-pulau ini, tentu itu terjadi terus sampai sekarang, karena ini pun sampai sekarang masih bergerak terus. Ini kira-kira 10 cm per tahun bergeraknya, ini 8 cm per tahun. Nah, kalau kita bicara dalam skala 2,5 juta tahun, itu pun terjadi. Dan kalau yang sampai puluhan tahun, puluhan juta tahun yang lalu pun terus terjadi. Jadi kita bisa bayangkan sebenarnya apa yang terjadi pada masa prasejarah, waktu orang-orang zaman dulu hidup di sini itu, apa yang terjadi. Mungkin mirip-mirip dengan kita sekarang kalau ada keempaan atau ada erupsi gunung api. Nah, sebenarnya geologi Indonesia itu sangat menarik. Kita bisa melihat saja dari pulau-pulau ini ya. Pulau-nya seperti begini. Kita bisa melihat ada dua dangkalan di sini. Ini yang kita di sebelah barat kita sebut sebagai dangkalan Sundaland yang terkenal. Dan nanti banyak sekali dipengaruhi oleh fluktuasi muka laut. Dan kemudian pola migrasi. Kemudian bagian yang sangat dalam di bagian tengah di Indonesia Timur. Kemudian dangkalan yang lain yang ada di wilayah timur. Disebut sebagai dangkalan sahur. Sangat menarik juga bentuk-bentuknya. Kita di sini punya gunung-gunung api. Terus kita di sini punya jalur palung yang sangat dalam. Pulau-pulau yang luar biasa bagus di sini. sehingga tidak mengherankan para geologi zaman dulu itu berpendapat ya. Misalnya Van Bemelen ini alih geologi Belanda yang paling menonjol lah ya. Pernah menulis bahwa di East Indian Archipelago jadi Indonesia merupakan daerah yang sangat rumit dari permukaan bumi. Dan Indonesia merupakan batu penguji yang sangat penting untuk konsep-konsep problem mendasar dari evolusi geologi planet kita. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi evolusi geologi planet itu bisa diuji di Indonesia. Evolusi geologinya itu luar biasa gitu. Dan bisa kita percaya karena Van Bemelen salah sesangat ahli dalam geologi. Ahli-ahli kita Rapsu Kamto dan Papu Buha Dewi Jawa mengatakan juga dari segi muka bumian Indonesia benar-benar merupakan daerah yang sangat menarik. Kepentingannya terletak pada rupa buminya. Kita bisa melihat rupa bumi yang luar biasa seperti ini. Dan itu akan berpengaruh terhadap banyak kehidupan, jenis dan sebaran dapan mineral serta energi yang terkandung di dalamnya dan keterhuniannya dan ini berhubungan dengan kehidupan sampai sekarang ya dari prasejarah sampai sekarang dan ketektonikaannya namun masih terus aktif. Nah kita bisa melihat disini wilayah pemetaan geologi pertama secara teknik dari Hamilton ya dan ini sudah dipetakan secara teknik lempeng. Disini kita punya jalur palung disini kita punya laut bandar yang dalam terus kita disini punya dua dangkalan Sundaland disini kemudian di sebelah timur kita punya dangkalan sahul gitu ya dan ini luar biasa berarneka ragam batuan-batuannya ya dan itu juga sangat berpengaruh dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin kapan-kapan kita bahas bagaimana si orang-orang atau Ohomin ini itu menggunakan sumber daya geologi yang ada saat itu. Nah karena pertemuan lempeng pun disini ya kita disini kita bisa melihat ada lempeng terus ini adalah lempeng benua kalian kan bisa berbagai sumber daya yang ada gitu yang bisa muncul di wilayah pertemuan lempeng mulai dari keraksamudranya dari benuanya sampai ke cekungan-cekungan seperti ini. Ini banyak sekali kekayaannya gitu ya kita bisa sumber daya emas, tembaga kemudian juga sumber daya energi seperti minyak, batu bara disini emas dan lain-lain itu banyak sekali jadi tidak mengherankan kenapa wilayah kita itu sangat kaya akan pemineralan dan deposit energi. Nah kita bisa lihat disini gambarnya ya jalur emas perak tembaga mulai dari Sumatera Utara sampai ke Nusa Tenggara sampai ke Laut Banda disini kemudian disini ada di bagian barat Sulawesi kemudian di bagian tengah Kalimantan sampai di pertemuan Pegunungan Tengah Papua ya ini dan ini skalanya juga beberapa punya skala dunia volumetriknya jadi luar biasa besar nah disamping itu ada hal yang juga memang tidak bisa ditolak ya pertemuan lempeng merupakan area kegempaan yang karena disini saling bergerakan ini bergerak ditahan oleh ini tentu lama-lama batuan itu tidak tahan akhirnya retak patah nah patahan-patahnya akan mengoper energi ke permukaan sehingga tidak mengherankan disini terjadi banyak gempa gitu ya kita bisa melihat disini di peta atas ini ini adalah pusat-pusat gempa yang pernah terjadi di seluruh Indonesia sampai sekarang pun tentu kita pernah merasakan gempa sering mendengar ada berita gempa yang terakhir itu di Cianjur tidak mengherankan nah disamping itu yang namanya pertemuan lempeng pun sebagian akan meleburkan meleburkan bagian bawah mental disini lebih lebur sehingga akhirnya mahamannya naik dan jadi pegunungan di permukaannya nah sehingga kita kita punya jalur-jalur gunung api disini dan tentu gunung-gunung api itu punya riwayat tersendiri letusannya termasuk di masa prasejarah ada Toba ada Samalas misalnya ada yang lebih tua lagi gunung Sunda dan lain-lain itu tentu efeknya bagaimana sih terhadap terhadap kehidupan prasejarah gitu ya nanti kita akan bahas salah satunya nah ini ini adalah jalur-jalur gunung api disini dari Sumatera Jawa Nusa Tenggara dan ini merupakan pinggir lempeng tidak heran muncul disini terus gunung-gunung api di Sulawesi Utara sampai ke Filipina kemudian di Halmahera nah bagaimana kira-kira kehidupan prasejarah saat itu dengan disini tentu banyak sekali hubungannya termasuk misalnya pada saat di Sangiran itu sudah ada gunung lawu gitu nah bagaimana letusan-letusan itu berpengaruh terhadap kehidupan prasejarah wilayah Sangiran tentu menarik untuk dikaji nah ini beberapa contoh Indonesia pun terkenal punya empat kelas dunia untuk letusan yang paling besar adalah si Toba ini jadi kalau dibandingkan letusannya ini Toba adalah seperti ini jadi melempar 2800 km kubik luar biasa besar kemudian Samalas di Lombok kemudian Tambora dan Krakatau jadi kalau kita lihat semua ukuran volkanik explosivity index itu di atas lima semua gitu paling besar tentu Toba 74 ribu tahun yang lalu tentu ini ada kehidupan prasejarah jadi kalau disetarakan energi ini kelas 4 ini semua di ujung energinya jadi luar biasa besar nah kita bisa bayangkan bagaimana saat itu pada efeknya terhadap kehidupan prasejarah tentu menarik untuk dibahas ya dan sampai sekarang di masa sejarah pun kita bisa melihat beberapa cani-cani di Jawa Tengah tertutup letusan Merapi itu satu contoh baik tadi kita melihat bahwa Pulau Jawa pun area yang menarik untuk keterhunian banyak sekali fosil-fosil homo erectus ditemukan mungkin yang paling banyak di dunia saya pernah dengar dari Pak Hari itu mungkin sekitar 60% fosil homo erectus di dunia itu ditemukan di Sangiran jadi itu wilayah keterhuniannya cocok muncul di Sangiran kenapa seperti itu nah ini kita bisa melihat banyak fosil-fosil hominin ditemukan ada di Sangiran di Trinil yang pertama di Sambung-Matsan di Ngandong kita bisa melihat wilayah-wilayah yang sangat baik untuk perkembangan hominin ini ini beberapa tengkorak-tengkoraknya ini dari homo erectus yang tipikal ini yang homo erectus progresif yang di Ngandongensis Pak Yadizaim pernah membuat ini ya grafik ini yang menunjukkan perkembangan dari subspecies subspecies dari homo erectus ini nanti kita akan bahas lebih lanjut kemudian fauna yang lain misalnya kita bisa melihat di sini di flores ya banyak sekali penemuan-penemuan fosil-fosil di sini ini dari barat ini ke arah timur di sini dan itu untuk pengkajian yang namanya biografi pulau jadi hewan-hewan yang berangkat dari pulau besar ke pulau kecil ada yang mengalami gigantism ada juga yang mengalami dwarfism gitu ini kelihatannya bisa diuji gitu model-model konsep seperti itu di pulau flores ya kita bisa melihat misalnya stegodon yang yang kerdil di sini ya stegodon kerdil tapi ada juga yang mengalami gigantism misalnya seperti komodo atau komodo juga mengalami dwarfism karena yang besarnya ada di timur menurut penemuan ya terus ada juga yang di hewan-hewan kecil mengalami gigantism seperti tikus yang ada di liang-liang buah misalnya terus kita juga sudah menemukan homo floresiensis ya walaupun masih menjadi pertanyaan menjadi perdebatan juga tentang kekecilannya tapi ini mengerektus ya dan kita pun masih punya komodo seperti begini nah tentu itu lingkungan ya lingkungan geologi yang menyetir mengendalikan kehidupan prasejarah seperti ini bisa terjadi di Indonesia nah terus kalau kita lihat Indonesia seperti ini sekarang bentuknya ya di bagian barat ini banyak kuningnya gitu ini memang Eurasian asian sementara di bagian merah ini bicara petang tentang peta geologi ya merah-merah ini semua adalah wilayah-wilayah dari Indonesia bagian timur gitu nah itu sendiri sebenarnya sudah dari zaman dulu mengontrol persebaran dari fauna ya Alfred Russell Welles yang pernah berjalan dari dari Malayah sampai ke Papua lalu ke Jawa sudah tahu area itu sehingga membagi bagian zoogeografi gitu ya ini Indonesia Barat dan ini Indonesia Timur kemudian kita bisa melihat peta-peta yang lebih modern pun sama gitu ya ini adalah wilayah oriental ini wilayah Australian ini sebenarnya apa yang mengendalikan geologi ya geologi yang mengendalikan nanti kita akan lihat bagaimana geologi itu direkonstruksi nah kita bisa lihat di kartun ini yang dikasih kotak ini adalah wilayah Indonesia gitu nah terus kawan-kawan bisa melihat ini rekonstruksi dari juta tahun yang lalu ya ini 0 berarti sekarang nah ini dari 150 ya kalau kita punya Indonesia sekarang begini tapi zaman-zaman dulu kita belum berbentuk gitu nah inilah bagaimana benua-benua itu berkisar nah kawan-kawan bisa melihat Indonesia itu berubah bagian baratnya saja itu pun kira-kira di sekitar 150 juta tahun yang lalu sebelumnya udah gak berbentuk gitu ya nah baru datang Indonesia Timur dari sini kan termasuk Papua dan lain-lain ada di sini jadi tidak heran kenapa Indonesia Timur punya hewan-hewan Australian sementara yang siapnya oriental dari Eurasian karena evolusi geologi memungkinkan begitu nah kita lihat di sini rekonstruksi ya ini wilayah Indonesia yang saya kasih kotak putih ini yang warna hijau ini adalah daratan kemudian yang warna biru adalah laut dangkal sementara yang warna biru tua itu adalah laut dalam nah kita bisa melihat ini di nol ini nol itu adalah nol juta tahun yang lalu berarti ini present time gitu hari ini ya ini dari Christopher Scott nah kita bisa melihat di zaman es yang terakhir kira-kira di 21.000 tahun yang lalu ya yang terakhir pada saat last glacial maximum di sini kita bisa melihat ini Sundaland daratan gitu ya terus ini adalah Sahuland nah ini dari dulu memang ini wilayah yang dalam laut dalam sementara laut-laut dangkalnya di sini kalau kita tarik lebih tua lagi di Miosen kira-kira di 15 juta tahun yang lalu kita masih punya Sundaland seperti ini terus wilayah Indonesia Timur belum terlalu masuk ke daerah Ekuator masih agak ke selatan nah di Miosen juga sama di Miosen yang di 20 kalau tadi misalnya di 10 ini di 20 juta tahun yang lalu masih jauh ke selatan wilayah Indonesia Timur itu ya jadi kita bisa paham kenapa hewan-hewan di sini punya-punya hewan Australian marsupial dan yang lain sementara kalau gajah harimau itu ada di sini ya dan ini pernah tidak heran zaman-zaman dulu pun kalau misalnya harimau sudah hidup pada saat Miosen ini kan bisa nyebrang aja karena itu daratan ya 30 juta tahun yang lalu laut semuanya laut di sini ya hanya wilayah-wilayah pegunungan barisan yang ada jadaratan beberapa Jawa di sini Kalimantan ada tapi sebelumnya itu adalah laut laut dangkal yang warna biru Indonesia Timur belum ada sama sekali ini masih benar-benar laut dalam semuanya di 30 juta tahun yang lalu di 40 juta tahun yang lalu sama di sininya ya ini Filipin baru mulai terbentuk gitu ya masih laut laut dangkal hampir banyaknya ini jauh sekali Papua dan Indonesia Timur di selatan di 50 di Eosan bahkan wilayah Indonesia Barat itu jauh ke utara dibandingkan di Ekuator jadi belum dipotong oleh Ekuator gitu terus kalau kita lihat India sedang mau ngebentur ini ngebentur Eurasia disininya kan nanti pada saat ngebentur ini kemudian bergerak ke arah selatan itu menyebabkan kenapa wilayah Indonesia Barat datang ke selatan karena punya India ngebentur Himalaya disininya ya di 60 permulaan tersier atau cenozoic masih semuanya hampir laut gitu kecuali kita di Kalimantan punya tinggian pegunungan seperti ini 80 di Kapur Kapur akhir ya laut semua gitu kecuali ada beberapa yang misalnya seperti itu ya terus ini di Early Cretaceous di 130 juta masih seperti ini laut semuanya tapi di barisan yang itu sudah ada sedikit nah ini di Let Jurassic gitu Let Jurassic itu banyak pada saat banyak dinosaurus jadi ada pertanyaan kenapa dinosaurus daratan tidak ditemukan di Indonesia karena ini wilayah ujung dan ini laut tentu kita tidak menemukan dinosaurus di wilayah Indonesia ya karena dinosaurus daratan tidak hidup di laut dangkal tapi kita banyak-banyak menemukan di Amerika di Afrika Amerika Selatan bahkan di Australia atau di Cina gitu ya karena itu daratan besar ya dinosaurus butuh roaming yang gede gitu jadi kita bisa tahu dengan melihat dari Cina kalau saya majukan disini ini saya majukan jadi pergerakannya bisa macam-macam itu yang kita sebut sebagai rekonstruksi nah beda-beda nah semua itu tentu ada geologinya ada gamping yang tersingkat yang terendap kehidupan tentu belum ada saat ini ya karena kehidupan Indonesia kira-kira di sekitar 2,5 gitu ya yang kita anggap mulai ada gitu baik nah itulah geologi Indonesia mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir maupun yang menyimak online cukup mendapatkan pengetahuan nah sekarang kita akan bahas lebih detail satu-satu ya tentang kasus-kasus bagaimana geologi itu mengontrol beberapa kasus-kasus yang saya pilih yang ingin saya terangkan disini pertama adalah hunian prasejarah gua gamping Indonesia sekarang terkenal ada disini dan kalau kawan-kawan lihat Indonesia merupakan dari seluruh dunia punya spesies koral yang paling banyak ini lebih dari 500 disini jadi tidak heran gitu tetapi sebenarnya sejak Cenozoic sejak Tertier 60 juta tahun terakhir buat Indonesia kaya akan gamping kaya akan karbonat kita bisa melihat dari peta ini ini peta untuk Southeast Asia ya kita bisa melihat ini dan ini jamannya dari Eosan sampai ke jaman yang sekarang oh disini banyak sekali pertumbuhan karbonat bahkan kalau kita lihat karbonat yang gamping yang hutumbuh sekarang itu hanya sedikit kecil sekali dibandingkan gamping yang jaman dulu disini mulai dari jaman Eosan Paleosan Neogen sampai ke sini itu banyak gampingnya dibandingkan dulu jadi excellent Cenozoic report itulah yang menjadi itulah yang menjadi gua-gua dimana hominin-hominin yang tinggal di gua itu hidup terutama dimulai dari manusia modern awal mulai hidup di gua-gua seperti itu bahkan memang sudah ada evolusinya ini contohnya pada tahun 40 ini semua adalah karbonat hanya karbonatnya beda-beda ininya kandungannya kalau yang merah itu banyak foramnya sementara kalau yang kuning banyak koralnya koral dan foram ada terus yang biru itu koral semua di 40 seperti ini ini direkonstruksi dalam posisi Indonesia yang hijau itu adalah daratan jadi semua laut nah disini gamping tumbuh semua gitu nah kemudian di 35 seperti ini di 25 seperti ini di 20 seperti ini 15 seperti ini Eosan seperti ini dan akhirnya seperti ini sekarang kawan-kawan bisa melihat begitu banyaknya gamping-gamping yang berkembang di wilayah Indonesia atau di South East Asia terutama di Indonesia dan akibatnya kita bisa melihat sebaran gamping dari semua umur geologi yang tersingkap ini yang tersingkap ya jadi kita bedakan gamping yang ada di bawah permukaan dengan gamping yang tersingkap kalau gamping di bawah permukaan itu jadi reservoir migas tempat saya bekerja gitu-situ ya misalnya di Banyu-Urib disini nih itu ada gamping ini tapi gampingnya tersingkap sebagian nah gamping yang tersingkap itu akan mengalami yang namanya karsifikasi dan akhirnya menjadi gua gua-gua seperti begini ya gua-gua seperti begini atau gua seperti ini dan itu yang kemudian dipilih menjadi hunian manusia purba ya khususnya untuk lingkungan-lingkungan yang lebih ke homo sapien ya kalau homo erectus kan ditinggalnya di tempat yang terbuka ya homo sapiens yang awal-awal itu tinggalnya di dalam gua dan kita banyak meneliti itu disitu para arkeolog ya nah ini contohnya ya kita bisa melihat situs-situs purbakala yang pernah muncul disini tadi singkapannya seperti ini ini beberapa ilustrasi saja termasuk melukis gambar sadas misalnya di dalam gua-gua dilakukan oleh homo sapiens nah ini contoh juga gitu di pegunungan Sewu ini sebenarnya apa kalau kita lihat yang sini ya ini adalah tonjolan-tonjolan ya ini sebenarnya tidak lebih dari ini nah ini kalau kita buka google google-nya banyak kita perlebar ini luar biasa besar banyak sekali gitu memang tidak semuanya jadi gua kalau kita zoom nah seperti ini ini adalah gambing yang tersingkap kemudian sudah mengalami karsifikasi menyisakan apa undulan-undulan gitu ya nah ini kita sebut sebagai Petino Hills ya kalau yang sudah tinggi kita sebut sebagai Tower Tower Cars nah sebagian dia jadi gua juga gitu nah ini ya ini dari Pak Profesor Siman Juntak dulu ya tahun 2004 menggunungkan prehistoric site dari pegunungan Sewu ini banyak sekali disini ya itu tidak tidak lepas dari kontrol penyebaban batu gamping yang ada di daerah Pasitan ini ya terus kemudian gambarnya di Black Forest ada disini ya salah satu wilayah yang sangat kaya untuk gua ya sehingga timbul industri yang namanya Pasitanian disini ya untuk artefak-artefaknya nah itu tidak tidak lepas dari kontrol geologi gua dan umur karbonatnya kira-kira ini 15 juta tahun 15 juta tahun sampai sekitar sekitar 5 juta tahun formasi Wonosari atau formasi punung namanya kalau secara geologi ya nah ini punya Mas Ansiori nih ya kita bisa melihat contohnya ekskavasi song terus di punung kita bisa melihat satigrafi ya mulai dari formasi terus tabuan keplek gitu ya kita bisa melihat bagaimana ininya artefak-artefak yang ada disini kemudian temuan-temuan fosil si hominin disini ya posisi-posisi beberapa wajar gitu ininya adalah lapisan-lapisan gua di dalam lapisan tanah atau batuan di dalam gua lapisan tanah lah ya kita sebut sebagai lapisan-lapisan arkeologi disini gitu nah ini dimangka lihat Sang Kulirang formasinya adalah formasi batu gamping sekerat itu umurnya sekitar 30 juta tahun umur gampingnya ya tapi tentu ini dihuni oleh manusia kurba ya yang meninggalkan gambar-gambar cadasi seperti ini di Sang Kulirang contohnya dan ini di Maros ya Maros kita bisa melihat gambing Tonasa gambingnya tua gambingnya sekitar umur 30-40 juta tahun ada juga yang 25 juta tahun gitu nah beberapa menjadi pelarutan seperti ini kita bisa melihat di sungai waktu ke sana nah disini kita ada 4 petai disini kita menemukan beberapa gambar cadas ya di dalam gua-gua di Maros ini nah ini contoh di Liang Bua ini dari Pak Jatmiko ya penemuan Homo Floresiensis ini juga gamping gamping di Flores umurnya sekitar 15-10 juta tahun si gampingnya nah ini kemudian di Indonesia Timur ya ini contoh karsifikasi yang sekarang sedang berjalan bisa kita melihat tower-tower kastis ini sebagian ya daerah Misol atau daerah Raja Ampat dan sebagiannya jadi gua jadi gua terus ini tebing-tebing juga kita bisa yang menggambarkan gambaran-gambaran model-model seperti ini tangan seperti di di mana-mana ada juga gambar-gambar ikan seperti begitu itu di Indonesia Timur seperti itu nah kita bisa melihat bagaimana kontrol geologi penyebaran batu gamping terhadap gua baik sekarang kita misalnya siklus iklim fluktuasi muka laut dan sub-fauna dan hominin nah bumi selama dia berputar sampai umur sekarang 4,56 miliar tahun ini sampai kira-kira 500 12 juta tahun yang lalu itu bisa di bisa di cek bagaimana mengalami yang namanya kadang-kadang dia panas disini ya panas kadang-kadang dia dingin disini panas lagi dingin ya panas dingin lagi terus kalau kita lihat siklusnya karena memang bumi berputar terus kadang-kadang dia menjauhi matahari mendekati matahari itu yang kita sebut sebagai Milan Kofi cycle tiap 40.000 tahun ada yang skala pendek ada yang skala ada yang siklus besar nah itu mau tidak mau membuat bumi itu kadang-kadang dia dingin menjadi cold house seperti begini dan ini adalah glacial period jadi disitulah zaman es tapi kadang-kadang ini memang jadi deglacial pada saat bumi mendekati matahari atau hot house dan ini kemudian jadi deglacial menaikkan air laut nah disini kita bisa melihat siklusnya terus terjadi seperti ini perubahan iklim adalah perubahan yang biasa terjadi nah kalau skala lebih detail misalnya ini di 60 juta tahun terakhir di pengukuran juga sama kita bisa melihat disini masih turun naik turun naik turun naik di periode yang lebih baru lagi misalnya ini di 700 ribu tahun terakhir di 70 ribu ya 70 ribu tahun terakhir disininya jadi ini sebelum sekarang ya 70 ribu ya mulai disini nah ini juga sama gitu turun naik turun naik turun naik turun naik nah itu mau tidak mau akhirnya juga berpengaruh terhadap global sea level fluctuation karena pada saat cold house terjadi zaman es air laut susut karena banyak sekali yang ditarik ke kutub nah kemudian pada saat hot house terjadi glasiasi air laut menjadi banyak karena salju-salju lebur nah kita bisa lihat disini dari 512 juta tahun yang lalu sudah terjadi gitu air laut naik turun ini 0 nah ini 0 itu adalah posisi air laut sekarang gitu kita bisa melihat dulu pada saat zaman kapur air laut itu bisa 250 meter lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya nah tapi disini-sini pun kita bisa melihat ada yang lebih rendah lagi gitu bahkan ini lebih rendah lagi disininya dari yang sekarang nah itu fluktuasi terus menerus tentu ini berpengaruh terhadap fauna dan lora termasuk juga manusia hominin ya misalnya untuk 800 ribu tahun yang lalu ya 800 ribu tahun lalu juga sama gini perubahan-perubahan terus perubahan ya disini air lautnya naik ini 0 itu disini 0 itu adalah zaman sekarang nah kita bisa melihat disini kira-kira disekitar 21 ribu tahun yang lalu itu muka laut susut sampai minus 120 di bawah muka laut sekarang gitu ya ini yang kita sebut sebagai less glacial maximum nah ini yang lebih detail lagi 400 ribu 400 ribu tahun terakhir seperti begini gitu ya jadi yang namanya muka laut turun naik-turun naik itu biasa saja gitu ya karena itu merupakan siklus geologi ini yang terakhir ya di 21 ribu tahun yang lalu yang kita kenal sebagai less glacial maximum dan ini penting pada saat migrasi ya migrasi-migrasi baik migrasi-migrasi jaman-jaman yang bersangkutan kita bisa melihat nah ini modernasi levelnya seperti ini disini nah kalau kita lihat ini adalah Sundaland gitu nah kita akan melihat bagaimana penenggelaman Sundaland itu karena kita sudah menemukan banyak hominin misalnya di daerah Bumiayu disini ya Bumiayu disini di Semedo disini kemudian di daerah Sanginan yang sangat banyak di Mojokerto nah bagaimana sebenarnya alur-alur migrasi atau sumarannya kita bisa melihat ya beberapa rekonstruksi ya rekonstruksi yang dilakukan ini misalnya 21 ribu tahun yang lalu nih 21 ke ya kilo years ago disininya ini muka laut turun sampai 116 meter nah kemudian pelan-pelan dia akan naik akan naik lautnya disini kita bisa melihat laut naik makin laut naik naik akhirnya kita bisa melihat di 4.200 tahun yang lalu ini sudah laut semua nah pada saat disini pada saat rendah tentu akan ada migrasi gitu saat itu dari sini wilayahnya ke karena ini merupakan daratan saat itu gitu ya di 21.000 tahun yang lalu pulau Jawa sekarang eh laut Jawa sekarang mungkin sekitar 80 meter maksimum tapi dulu bisa sampai 120 meter turunnya berarti mereka daratan sempat jadi daratan nah disitulah banyak makhluk hidup berjalan entah dia fauna maupun manusia gitu saat-saat itu ya dan tentu itu akan mengontrol migrasi namanya nah ini saya ambil dari punya Pak Dhani Irwanto ya walaupun mengembangkan paham Atlantis tapi bagus ininya kita bisa melihat bagaimana apa namanya itu kemajuannya visualisasi dari Sundaland nya Sundaland pada saat 21.000 jadi pada saat last glacial maximum jadi kita bisa punya daratan yang gede disini ya yang namanya Sumatera Jawa Kalimantan kita punya sungai-sungai besar disini ini adalah sungai sungai Sundaland Timur disininya sungai Sunda Timur dan ini sungai Sunda Utara disininya sungai-sungai dari Kalimantan sungai-sungai dari Sumatera terus disini sungai-sungai dari Laut Jawa nah terus pelan-pelan ini posisi laut disini saat ini sekarang posisi laut adalah disini jadi bisa dibayangkan ini pada saat last glacial maximum ini sangat rendah ya laut Jawa sekarang kira-kira 80 meter disini nah jadi ini ini tersingkap semua gitu nah kemudian dengan berjalannya zaman karena terjadi deglasiasi ini naik air lautnya ini contohnya di 11.600 nah udah mulai naik ini kan udah mulai masuk air laut disini disini air laut sudah masuk dan air lautnya naik disini di berikutnya lagi naik kesini di 10.000 ini udah hampir terpisah kita punya selat disini selat Karimata calon-calon Karimata disini kita sudah punya Laut Jawa disini ya Sunda selat Sunda udah mulai terbuka disini naik lagi lautnya di 9.000 nah ini udah pisah nih Kalimantan ya Kalimantan udah pisah di berikutnya lagi ya di 25 meter lebih rendah dari yang sekarang ini juga sudah ada laut dan akhirnya disini makin turun naik-naik lautnya dan ini di posisi yang sekarang 6.000 gitu udah di posisi 0 ya mirip dengan yang sekarang nah itu karena efek efek yang tadi kita lihat ada kenaikan air laut nah di Indonesia Timur karena lautnya lebih dalam mungkin ini selalu terpisah gitu selalu terpisah dari wilayah Indonesia Barat gitu karena ini tidak heran kita punya banyak sekali hewan-hewan yang endemik ya di wilayah Timur karena ini hampir tidak tercapai ini dalam banget lautnya gitu ya tidak seperti lain ataupun sahul yang dipari oleh fluktuasi muka laut nah efeknya terhadap kehidupan dengan fluktuasi muka laut ini kita banyak yang namanya jembatan daratan gitu atau land bridges disini kita bisa melihat ini pernah Fadenberg ya Gert Fadenberg pernah mengungkakan yang namanya Stegoland jadi bagaimana si Stegodon itu berbeda lewat-lewat jembatan daratan seperti ini nih ya karena misalnya Sulawesi bersatu dengan Kalimantan kemudian Pulau Jawa juga bersatu dengan Nusa Tenggara ya ini adalah jembatan daratan ini Sundalen yang gedenya gitu begitu pun dari Kalimantan ke Filipin misalnya untuk untuk apa untuk spesies katak ini ya kita melewati jembatan daratan seperti ini gitu ya itulah efek bagaimana migrasi melalui jembatan daratan nah kira-kira bagaimana pada saat Homo erectus datang ke Pulau Jawa gitu kalau misalnya kita ambil mereka datang pada 1,5 juta tahun yang lalu sampai di Indonesia dan kita beranggapan migrasinya dari Afrika atau Out Afrika kita bisa cek coba kira-kira ini muka laut yang sekarang ya pada 1,5 juta tuh disini 1,5 juta disini kan ini 0 ya dan memang iya gitu dia lebih rendah lebih rendah dari laut sekarang ya jadi itu pun tersingkap nah itu yang kemudian dari Pak Hari mungkin menggambarkan model kayak gini ya ya pada saat yang saya kasih warna kuning ini ini banyak sekali migrasi kemungkinan ya migrasi yang kalau kita anggap Out Afrika disini muncul dan ini semuanya air lautnya lebih rendah rata-rata ya ada disini lebih rendah nih bisa lebih rendah sampai 50 meter disini ya jadi mungkin di warna kuning ini mulai dari sekitar 1,7 gitu ya sampai 1 juta tahun yang lalu kalau terjadi migrasi homo erectus memanfaatkan pada saat mereka tersingkap Sunda Leng ya pada saat si muka laut sedang susut baik nah ini pun sama ya ini dari Pak Agus ya Agus Trihar Sasario disini kita bisa melihat Pulau Jawa pun kalau misalnya direkonstruksi ke 500 ribu tahun yang lalu tinggi air laut saat itu lebih tinggi dari yang sekarang hampir 7 meter lebih tinggi sehingga bagian utara Pulau Jawanya hilang semua gitu ya jadi sebenarnya kalau yang namanya Semedo Bumi Ayu kemudian disini itu itu udah berlahi-lahi dekat pantai gitu kalau sekarang mungkin daratan jauh dari pantai tapi zaman dulu pantai gitu ya dan ini pun pernah dimanfaatkan mungkin untuk jalur ya jalur migrasi ya jalur migrasi baik untuk pada saat Plistosien awal maupun Plistosien tengah muncul kalau misalnya datang dari sini misalnya di sini jadi tidak heran kita sekarang menemukan beberapa fosil homo erectus yang lebih tua kabarnya 1,8 juta tahun itu di daerah Bumi Ayu di Semedo juga ada fosil tebuan karena memang mereka pernah menjadi jalur migrasi gitu untuk si homo erectus ini baik yang lebih baru lagi sekarang Austronesia kemudian ini sudah memahatkan laut yang sudah sama dengan yang sekarang karena sejak 4.000 tahun yang lalu memang sudah sama kondisi paleo geografinya gitu jadi benar-benar lewat laut ya karena mereka pun sudah biasa lewat merupakan migrasi lewat laut ya inilah jalur-jalur migrasinya mulai dari 4.000 out of Taiwan gitu ya terus menyebar ada yang ke barat kemudian ada yang ke timur disini kita bisa melihat akhirnya tersebarlah ini seluruh ras Austronesia ya ras Austronesia mulai dari Madagaskar sampai ke Pulau Pasca ke Selandia Baru dan Hawaii dengan migrasi-migrasinya gitu ya ini si itu adalah common era jadi tahun-tahun sekarang ini before common era disininya nah akhirnya kita bisa punya bahasa yang sangat bervariasi disininya ya contohnya Indonesia misalnya Indonesia disini adalah West Melayu Western Malaya Polynesian Language disininya sementara di ini adalah bagian tengahnya ini adalah bagian timurnya sementara kesini bagian dari kebanyakan yang oceanic languages gitu ya tapi induknya adalah semua dari Austronesian Austronesian terus ada Formosa disini ya di Taiwan Formosa kemudian disininya Melayu Polynesian yang paling pentarnya termasuk adalah wilayah Indonesia terus kalau kita lihat dari segi ini adalah pie chart yang menunjukkan rate dari Asia Component ini dari percampuran ya percampuran kita bisa melihat bagian bagian barat Indonesia itu banyak dari Asiatiknya gitu Asiatiknya sementara bagian yang paling timur itu lebih ke wilayah Melanesiannya gitu ya kalau kita berangkat dari barat ke sini sampai ke timur ya tentu bagian baratnya memang banyak kesininya gitu ya sementara di bagian tengahnya itu adalah percampuran antara Asian dan Melanesian gitu itu salah satu studi untuk Austronesian dari Lansing baik sekarang kita lihat kasus yang lain erupsi gunung lumpur sanggiran dan sebaran subspesiasi Homo erectus ya nah ini adalah wilayah klasik ya wilayah klasik dimana ditemukan hominin grupnya Homo erectus ya mulai dari Sangiran, Trinil, Sambung Macan dan Ngandong nah ini dari Pak Hari Pak Hari punya konsep ada tiga tingkat evolutif dari Homo erectus yaitu yang arkaik yang tua kemudian yang tipikal yang paling banyak yang Homo erectus kemudian Homo erectus progresif gitu dibedakan dari fosil dari tengkoraknya nah ini juga sama publikasi yang lama dari Pak Hari juga ya kita bisa melihat disini ada sanggiran kemudian Kedung Trinil Kedung Terinil Kedung Brubus Trinil Ngandong Somatan Ngawi Mojokerto Pati Ayam gitu nah kita bisa melihat yang dikasih warna ini itu adalah grupnya yang sifatnya robas atau yang arkaik gitu yang arkaik kemudian yang kuning itu yang Trinil sanggiran grup yang tipikal sementara yang hijau itu adalah yang progresif gitu nah banyak sekali fosil kalau kita lihat di sanggiran ya di sanggiran banyak sekali fosil tapi yang mengherankan tidak ada yang bentuk progresif ya disini banyak yang ininya yang yang apa dan sekarang makin ditemukan ke 1,7 juta tahun menurut penelitian yang terbaru nah ini yang paling banyak grupnya yang dikabuh itu karena emang daratan kalau ini kan tadi kita lihat geologinya adalah rawa-rawa ya di pucangan itu tetapi mereka tidak berlanjut tidak berlanjut ke yang progresif yang anung grup yang progresif itu berangkat ke arah sini gitu nah waktu itu membuat saya berpikir juga kenapa tidak berkembang di sanggiran nah kalau kita lihat secara geologi ini adalah wilayah sanggiran menarik bentuknya membentuk dom gitu ya membentuk dom seperti ini adalah gunung lawu jadi ini ke arah utara jadi ini adalah ke arah barat kira-kira nah kita bisa melihat dari zaman itihara ini waktu para peneliti Jepang bekerjasama dengan para peneliti dari puslitbang geologi menemukan bahwa sanggiran itu merupakan matvolcano pernah terjadi erupsi gunung lumpur bahkan pada tahun-tahun 80-an 90-an kita bisa menemukan batuan-batuan yang grup tua disini ada yang olandesit terus ada yang nanggulan umurnya eosin itu bertebaran disini disanggiran kalau sekarang sudah tidak ada karena mungkin diambil sebagai bahan galian nah itu sangat menarik bahwa sanggiran dulu pernah jadi area gunung lumpur gitu yang cukup besar karena membawa batuan-batuan yang tua nah sekarang sisanya nanti ada saya tunjukkan dulu ke sini nah ini kita mengenal yang namanya daerah pablengan ya kalau kita ke sanggiran dan disitu banyak garam muncul garam-garam ini muncul disini dan juga banyak fosilnya gitu banyak fosil muncul disini dan ini masih hidup blub-blub-blub dan ini air asin gitu nah itu satu-satu yang menjelaskan adalah bahwa ini merupakan gunung lumpur nah jadi sanggiran bahwa sanggiran merupakan gunung lumpur pertama kita melihat bahwa dia punya bentuk yang kubah si sanggirannya terus di bagian tengahnya punya collapse structure di bagian tengahnya jadi seperti Lucy yang sekarang bagian tengahnya runtuh ya sehingga kita disini kubah tapi bagian tengahnya runtuh karena mungkin hilang ininya daya dukungnya kita punya ada 4 volcanic fence 30 meter 20 meter di diameternya menurut penelitian Itihara ya disininya kemudian ada methane bubble dan air asin disininya terus nah ini banyak sekali exotic boulder yang bertebaran disini tahun 80-an tuh banyak disininya dan sampai umumnya yang pretersier gitu sampai ke basement sampai ke priosen satu-satunya untuk menjelaskan karena mereka duduk di atas formasi yang muda dari Notopuro tapi kemudian banyak sekali batuan-batuan boulder-boulder yang tua kan tidak mungkin dibawa orang terus ditaruh disitu satu-satunya yang mungkin dia diletuskan dari bawah oleh Marvodkano eruption nah jadi model-model kayak gini kita bisa lihat disininya ya ini adalah gunung lumpurnya kemudian pada saat sudah diletuskan semua materinya akhirnya dia runtuh ya sehingga menjadi kita disininya menjadi semacam ada collapse gitu collapse structure nah ini nah ini sanggiran domenya seperti begini terus kita bisa melihat disini ada banyak sekali sesar-sesar ya patahan-patahan di puncak atau disebut sebagai crystal fall itu biasa muncul kalau kita punya kubah yang runtuh nah akhirnya dari berbagai studi ya kalau kita melihat formasi satigrafi di sanggiran kalibang kebucangan kabuh itu kira-kira terjadi erupsinya itu kira-kira di sekitar disini gitu atau di sekitar 0,71 sekitar itulah di sekitar itu mulai terjadi jadi ini yang paling banyak membawa fosil Homo erectus temuan Homo erectus ada disini habis itu tiba-tiba hilang tiba-tiba hilang terus ada lagi temuan yang progresif tapi ke arah hilir Bengawan Solo ya nah ini yang dari Pak Zahim disininya jadi kemungkinan sekitar 0,5 gitu ya demise Homo erectus erectus jadi yang tipikal yang terjadi di sanggiran ininya mungkin disini ada berkembang sedikit tapi sebagian besar berkembang ke arah hilirnya ya jadi di sanggiran akhirnya seperti yang penelitian tadi Pak Hari hanya ditemukan yang sifatnya yang arkaik yang robust yang robust ya kemudian yang tipikal yang trinilensis atau erectus-erectus nah kemungkinan dia mengikuti aliran Bengawan Solo karena ini sudah merupakan area lagi yang tidak layak huni karena merupakan tempat matvolcano gitu nah jadi saya menggambarkan modelnya seperti begini di sanggiran disini nah akhirnya dia muncul mengalir lewat aliran Bengawan Solo nah disini berkembang Homo erectus ngandungensis disini pun sama ngandungensis yang sifatnya progresif tetapi tidak banyak berkembang atau sedikit sekali berkembang dan belum ditemukan sampai sekarang yang sifatnya progresif di sanggiran karena sanggiran sudah tidak layak huni lagi karena merupakan area letusan matvolcano itu kira-kira konsepnya ya baik sekarang kita bergerak ke barat ya ke Danau Bandung tentu kawan-kawan tahu juga ya terkenal ya Danau Bandung ini merupakan Danau Prasejarah tadi bahkan kita punya legendanya ya legendanya Sang Kuryang itu sebenarnya apa hubungannya Von Konix Wall itu pernah bekerja juga tidak hanya di Pasitan tidak di Sangir tapi pernah di Bandung juga bahkan ya kan kantornya di Bandung juga kan Von Konix Wall itu karena sebagai seorang paliantolo nah Von Konix Wall menemukan banyak sekali mikrolit obsidian jadi batu-batu mikrolit dari obsidian ada di ketinggian lebih dari 700 meter dan tidak pernah ditemukan di bawah sini jadi kalau di sini ada di sini yang warna-warna segitiga hitam ini ada di sini ada di utara kemudian ada di selatan terus ada di barat sampai ke daerah pada larang di sini si Lilin si Mahi tidak pernah di Bandung di sini sebenarnya apa nah waktu itu tidak ada yang tidak ada tahu tapi kemudian dikeluarkan suatu konsep bahwa itu merupakan danau danau Bandung waktu itu nah cuman sekarang kita bahas lebih detail nah nah sekarang ini posisi geomorfologi yang sekarang ini adalah gunung tangguban perahu di sini tangguban perahu ini yang terkenal sesar lembang di sini terus ini Bandung di sini Bandung berbagai litologinya banyak ada endapan volkanik yang warna ini terus ada endapan kipas aluvial terus ada endapan danau di sini yang dulu danau dan kemudian dibor oleh Van Dam ini Dam ini mengambil riset Sliganya di Indonesia ya di ITB ini orang Belanda mereka dia mengebor sumur ngebor sumur dan ini hasil sumurnya di sini dulu ya nah ditemukan ternyata endapan danau di sini yang warna hitam ini bersama endapan volkanik jadi ada endapan volkanik bersambung dengan endapan danau terus endapan yang lain di sini dan kemudian di dating umur-umurnya ini karena ini ini ada pitnya jadi ini ada karbonnya gitu nah akhirnya ini endapan merekonstruksi bagaimana kejadian danau dan hubungan dengan ratusan-ratusan gunung api nah jadi inilah yang disebut awal cekungan Bandung jadi dulu kita punya gunung Sunda pendahulunya gunung tanggungan perahu ada di sini di utara terus di sini ada perbukitan selatan simahi yang utara selatan ini gunung-gunung tua di sini nah terus di sini ada gunung-gunung api yang tua juga gunung malabar jadi kita bisa lihat ini adalah intermontana basin jadi Bandung itu dari dulu memang cekungan yang dikelilingi oleh gunung ada gunung Sunda di utara gunung lagadar di selacau di barat kemudian selatan gunung malabar nah kemudian ada perubahan radikal sedimentasi pengendapan sediment danau pergisian aktivitas gunung sampai ke utara nah ini bergerak ke utara gunungnya gitu di sini tidak aktif ini mulai aktif dan letusan-letusannya kemudian mulai agak menimbun menimbun jalannya keluar sungai Citarum nah ini sungai Citarum nih sungai Citarum yang lama masih ke sini nah gunung-gunung Sunda di sini sebagian letusan akhirnya sebagian mulai ngebendung mulai ngebendung daerah yang tadinya basin nah disinilah mulai ada endapan danau di sini wilayah-wilayah ini terus di sini juga bersamaan dengan terjadinya sesar lembang bagian timur nah kemudian pada fase 3 ada letusan katastrofik kaldera Sunda nah jadi besar sekali letusannya saat itu dan sudah didating umurnya kira-kira 105 ribu ya 105 itu mungkin sekitar tadi ini ya plistosen atas kira-kira ya 105 ribu ini ya dan ini sampai mengendapan ini dari gunung Sundanya masuk ke sini wilayahnya gitu dan itu ditemukan di pengeboran tadi di dua semur tadi ya nah berikutnya lagi ya ini nah ini akhirnya kemudian membendung membendung nah kemudian gunung Sunda roboh menghasilkan sesar lembang nah terus muncul anaknya yaitu gunung Tangguban Perahu Tangguban Perahu ikut kemudian mengoper volkanik ke sini volkanik ke sini akhirnya kipas-kipas aluvial akhirnya ngebendung juga di sini nah akhirnya sungai Citarum ini terbendung terbendung gak bisa keluar kan nah akhirnya jadilah Danau Bandung di situ dan itu sudah didating umurnya jadi stop di sini di sini di halangi di utara di halangi di selatan juga di halangi oleh gunung-gunung tua di timur juga ada penghalang gitu ini berangsung dari 105 sampai 50 ribu ya tentu di sini di periode kira-kira di manusia modern awal ya kira-kira ya mulai-mulai ini gitu nah kemudian juga letusan besar lagi di sini Tangguban Perahu nih letusan besar lagi mengoper kipas aluvial ke sini ikut ngebendung lagi si ini si Danau Bandung ini gitu jadi ada beberapa kali periode jadi gak dia gak punya jalan keluar nah ini Citarumnya ke sini mungkin Citarum dulu ke sini kan waktu di awal nah dia kemudian melipir-melipir akhirnya dia menemukan jalan ke sini nih ke Bukit Lagadar di sini gitu nah berikutnya nah ini mulai nih ya mulai masuk nah akhirnya si Citarum ini mulai-mulai jalan-jalan keluar di situ nah ini terjadi kira-kira di 35 ribu sampai 20 ribu nah kemudian nah akhirnya ketemu outlet di sini nah ini Citarumnya ketemu outlet keluarnya dia di sini akhirnya dia mengering tapi masih jadi rawa-rawa nah ini kira-kira umurnya di sesudah 16 ribu jadi 16 ribu itu sudah tidak ada Danau Bandung tapi rawa-rawa mikrolit obsidian nah itu kita harus lihat itu masuk kemana apakah masuk ke mesolitikum atau neolitikum katakanlah neolitikum kan seperti itu misalnya jadi artinya apa Danau Bandung saat itu mungkin sudah berhenti ya tapi mungkin tidak layak huni karena yang ada itu adalah ewan-ewan yang tinggal di rawa makanya kalau di Bandung itu ada yang namanya ranca ya ranca badak ranca goong ranca ekek itu adalah rawa ranca itu artinya sementara orang-orangnya tinggal di tinggian-tinggian tidak ada dari sini nah disitulah kemudian mikrolit berkembang jadi kita bisa melihat hubungannya kenapa di sini ya ada di sini ya dan sebenarnya sumber obsidian itu tidak ada di sini tapi di wilayah sekitar Garut di sini jadi mungkin bisa dulu mungkin ada semacam tempat untuk ngambil ngambil barang-bahan untuk bikin perkakas artefak itu terus dibawa ke sini di sini pabriknya mungkin itu yang disebut kemudian sebagai dagopakar ya pakar itu mungkin pakarang ya pakarang itu adalah artinya senjata atau pakar itu juga ahli bisa juga ahli pandai besi atau pandai senjata ya nah tapi kita bisa melihat ada kaitannya gitu bahwa ini terbentuk karena letusan gunung Sunda apa pembendungan cekungan Bandung menjadi danau akhirnya jadi rawa dan berkembanglah banyak artefak-artefak di sekitar sekeliling danau Bandung sekarang nah ini dari pak Suyono nih ya pak Suyono juga dulu pernah membuat seperti ini ya kompleks kebudayaan Bandung nah ini industri obsidian nah ini dianggapnya sebagai zaman mesolitik mesolitik masuk ke zaman neolitik di sini gitu obsidian semuanya bahan-bahannya karena keras kan itu kerja di impak dan lain-lain itu sangat keras saya pernah mengambil sampel obsidian itu sangat harus hati-hati karena bisa melukai tangan nah menurut pak Suyono ini ada di lingkungan dari kebudayaan mesolitik atau preneolitik ke neolitik kira-kira ya baik nah sekarang kita lihat seismotektonik situs gunung Padang ini gunung Padang di sini ini ada hal yang menarik dari situs gunung Padang ya baik nah ini gunung Padang di sini ya kawan-kawan tentu juga sudah pernah ke sana ya bisa melihat bilah-bilah megalitiknya seperti begini dibikin teras-teras ya ini teras yang paling bawah dilihat dari atas nah terus ini megalitik megalit-megalit yang rebah kita bisa melihat nah kalau di pot posisinya kira-kira di sini ya nah ini nih yang saya kasih titik kecil ini di sini ini adalah gunung-gunung gunung gede dan gunung pangeranggo di sininya ya jadi kalau gunung Padang kira-kira di sini di yang di kali ini ya nah sebenarnya apa si situs ini saya pernah mengukur terasnya itu semua diarahkan ke gunung gede arah situsnya arah hadapnya jadi sebenarnya dia merupakan situs tempat menyembah gunung gede ya karena zaman-zaman dulu mereka masih anemis dan dinamis jadi menyembah gunung gede ke arah sininya tapi yang menarik lagi adalah nah ini nah ini arah hadap itu semua terasnya ke arah sini ya jadi kalau diukur azimutnya itu adalah north-northwest kira-kira ke arah sini semua arah hadap teras jadi memang menyembah gunung gede tentu gunung gede saat itu bisa meletus dan lain mungkin merusak dan lain-lain gitu ya dan itu menyembah gitu ya nah sebenarnya bilah-bilahnya dari mana tentu bilahnya bilah alamiah ya karena di dalam geologi biasa kita menemukan yang namanya kolumnar juenting kekar tiang nah ini mudah-mudahan seperti ini jadi itu bukan dibikin itu adalah alam hanya mungkin ditambang ditambang oleh orang-orang zaman itu terus diambil untuk membuat situs gunung padang biasa saja gitu ya lidah lava yang keluar pada saat dia ngalir dia akan mengalami suatu pendinginan yang sangat sistematik dan akhirnya membuat heksagonal konsentrik seperti ini jadi tidak tidak beda dari surface cooling pendinginan di permukaan gitu akhirnya jadi efek-efek seperti ini jadi ini semua lidah lava gitu biasanya orang-orang geologi tahu bagaimana alirannya lidah lava dengan melihat orientasi gunung padangnya nah ini megalis-megalis menteri dibongkar gitu diambil kemudian dibawa dan untuk dibangun untuk gunung padang tapi yang ingin saya bicarakan adalah seismotektoniknya kita bisa melihat disini kalau kita ke gunung padang banyak sekali bila-bila megalitik yang ngerbah ini contohnya beberapa gambar yang saya ambil dari internet jadi saya kasih judul bila-bila batu megalitik yang runtuh apa memang dulunya seperti ini tentu bukan ya kalau kita bisa biasa melihat megalitik kan biasanya didirikan tidak ditidurkan didirikan gitu tapi ini permukaannya rebah apa kena gempa nah itu menjadi pertanyaan tapi kalau kita plot secara geologi menurut posisinya nah ini ini adalah peta Jawa Barat peta Jawa Barat fisiografinya ini gunung gede yang tadi ini gunung padang disini posisinya kira-kira nah kalau kawan-kawan lihat ini posisi gunung padang disini persis nah kawan-kawan bisa melihat retakan ini kalau saya ambil lagi ini retakan disini itu apa itulah sesar cimandiri yang terkenal itu yang kemarin bikin kemungkinan bikin gempa di Cianjur ya walaupun itu mungkin asosiasinya nah ini adalah sesar cimandiri disini jadi gunung padang itu duduk di atas sesar cimandiri tentu sesar cimandiri berdasarkan the present is the key to the past dulu pun menyebabkan gempa dan gunung padang benar-benar duduk di atasnya jadi sebenarnya orang-orang yang mandul pun sudah mengalami gitu waktu dia ngebangun runtuh lagi oleh gempa jadi yang menarik adalah dan kita bisa lihat disini sesar cimandiri adalah salah satu sesar aktif penyebab gempa ini kemarin gempa di Cianjur disini kira-kira ya epicentrumnya gitu nah kita bisa lihat sekarang kalau kita berputar ternyata mereka pun udah tahu gitu sehingga tebingnya disebelah ini teras satu teras satu ya di bagian dindingnya itu direbahkan dan disusun tidak berdiri gitu dan saya pikir ini untuk salah satu komposisi bagaimana supaya tidak gampang runtuh dan di beberapa dinding sekelilingnya pun dia ditidurkan sengaja gitu tentu itu berdasarkan dari pengalaman mereka nah jadi kita bisa belajar bahwa pada saat mereka ngebangun pun kan yang namanya zaman dulu kan pasti lama ngebangunnya kan gak setahun dua tahun mungkin bisa puluhan tahun gitu tentu saat-saat itu juga terjadi gempa dan akhirnya mereka punya cara direbahkan dan ini bener-bener direbahkan sih megalitnya ini teras satu di atasnya runtuh-runtuh semua kalau disini emang sengaja direbahkan untuk kelihatannya supaya cukup kuat gitu ya itunya nah ini ini dari sisi yang lain dia direbahkan memang sengaja gitu baik yang terakhir kita sekarang pergi ke Sulawesi ya tenggelamnya kampung Pandai Besi di Matano Sulawesi ini menarik karena kita bisa melihat bagaimana efek geologi yang menenggelamkan kampung Pandai Besi nah inilah pulau Sulawesi seperti ini pulau yang sangat unik dan sangat komplek geologinya kita akan konsentrasi di danau ini danau Matano namanya ya di update antara danau Poso disini dan danau Tobuti disini nah yang menarik adalah melihat geologinya yang warna ini ya kalau kita cek batuan ini adalah ini Ultramavic mavic rocks ini batuan kerak samudera jadi batuan yang datangnya dari samudera ditekan dibentur oleh dua mikrokontinen namanya ya disebutnya disini banggai ini buton ngebentur jadi ini bagian dari Sundaland ini bagian dari Australian ini bagian dari Asia memang Sulawesi seperti itu nah bagian tengahnya adalah kerak samudera yang terjepit kemudian terangkat ini ya jadi yang kawan-kawan lihat disini danau Matano ini benar-benar terjadi di kompleks kerak samudera ovulate nah ini singkapannya nih salah satu singkapannya di deket danau danau Matano ya agak ke barat barat laut kita bisa melihat disini ovulate ovulate ini adalah basalt shirt gabro ultra basic jadi ini bagian batuan kerak samudera sampai mentol dan itulah batuan-batuan yang terkenal menghasilkan nikel dan besi jadi tidak heran nah ini kalau tersingkap ini batuan yang sama nih batuan yang sama dengan yang tadi yang ini yang tersingkap ini ya kalau dia mengalami pelakukan sekian lama terjadi yang namanya proses dalam geologi disebut latrisasi latritisasi latritik nah ini akan maksudkan pernama ferogenius cap mungkin kawan-kawan juga sudah tahu ferogenius banyak mengandung ferum besi banyak mengandung besi disini limonit limonit pun besi juga terus disini saprolit layer nah ini nikel nah kita kalau membuat besi supaya lebih kuat jadi baja itu dicampur dengan nikel feronikel namanya kan itu luar biasa bagus nah orang-orang zaman dulu sudah tahu gitu dia tidak butuh lagi pencampur nikel karena sudah jadi satu ya besinya dari atas nikelnya dari bawah nah kalau kita buka ini ini foto singkapannya ini besi-besi semua besi semua nih ferogenius nikel sudah bijinya langsung biji-besi nih tinggal orang-orang zaman dulu bagaimana bikin metalurginya mengeluarkan besinya kemudian disini mengeluarkan nikelnya ini nikel-nikel semua nah ini nih garnierit ya ini adalah mineral yang mengandung nikel ini nikelnya ada disini ini besi-besinya ada disini yang dari singkapan tadi nah jadi tidak heran yang namanya Sulawesi itu berasal dari celebes artinya apa celebesi besinya itu di bawah jadi itu bukan nama-nama dari tempat dari tempat-tempat apa gitu ya dari Indonesia sendiri celebesi artinya apa iron knife gitu ya itu dari penurut antropolog dari craft food disininya atau Sulawesi island of iron jadi emang dari zaman dulu Sulawesi sudah terkenal menjadi penghasil besi dan termasuk nomor satu di Asia Tenggara nah salah satunya di Matano nah sekarang yang terjadi dengan Matano cerita lain lagi Matano itu dibuka oleh sesar ini sesar kita ya Matano ini sesar palu tentu kawan-kawan masih ingat kemarin tahun 2018 menyebabkan gempa besar disini sesar palu dan ini sesar mat disini dan tahun 2021 BMKG disini ada gempa kekuatannya 4,2 magnitude ini kalau kawan-kawan lihat ini masih terusannya sesar Matano sesar Gereza disini posisinya sama kan masih aktif dan kalau kita lihat danau nya ini benar-benar danau yang dibuka oleh sesar ya nah ini ini danau Matano nah di dalam geologi seperti begini ada sesar yang namanya sesar sinistra bergerak jadi blok ini bergerak ke arah kiri blok ini bergerak ke arah kanan atau kalau kita posisi disini yang kiri bergerak berarti ini sesar sinistra nah ini biasanya ngebuka yang namanya cekungan tarik pisah pull apart ditarik terus terpisah nah begitulah si danau Matano terbentuk ya sehingga danau nya panjang model kayak gini itu namanya kalau di dalam geologi trans tension jadi tensi ditarik kemudian dia trans dia mendatar seperti ini nah yang menarik adalah arkeologi bawah laut eh bawah air ya ini ada banyak penelitian dari Sinatria ya Adiatama ya mungkin kawan-kawan juga tau ya nah ini ada wilayah di pulau empat disini ini tenggelam jadi kalau kita lihat ini wilayah yang tenggelam disini dengan banyak penemuan artefak jadi ini pulau empat jadi ini pulaunya disini tapi ini sebenarnya dulunya adalah pulau dulunya daratan tapi tenggelam nah dilakukan penyelaman oleh para arkeolog bawah air disini dan ternyata ditemukan banyak sekali artefak seperti ini ya disini ada mata tombak bahkan bagus ya entah sudah berapa ratus tahun tenggelamnya ya karena ini mulai dari awal abad masih sudah ada penambangan disitu kita masih bisa melihat bagus-bagus sekali karena memang dia sudah veronical dari awal gitu since the beginning jadi ini tidak 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 apa tidak karat ada sedikit tapi tidak dimakan gitu ya terus disamping itu ditemukan banyak tembikar flake gitu ya ada air 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 itu semua peralatan bengkel untuk metalurgi dan ini para arkeolog bawa air menemukan itu disitu nah bagaimana bisa terjadi seperti itu karena begini nah ini pulau empat kayak gini disini posisinya jadi biasa dalam sesar mendatar kita bisa melihat ini sesar sinisra bergerak kesini dia mengoyak mengoyak akhirnya meruntuh ngerak bumi oleh sesar mendatar sinisal yang bergerak. Nah, si Polo Ampat di sini dulunya ada di sini, tapi kemudian tenggelam. Nah, jadi ini kampung panah besi yang ditenggelamkan oleh sesat Matano. Jadi, kita bisa melihat proses-proses geluk yang berdampingan masuk ke wilayah prehistori akibatnya mengakibatkan hal ini terjadi. Baik, saya pikir ini slide saya yang terakhir. Panjang ya. Sebenarnya masih banyak materi yang ingin disampaikan tapi karena waktunya juga sudah, saya pikir sudah jauh melebihi ya. Maaf-maaf. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau pengetahuan tambahan buat kawan-kawan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ansiori. Terima kasih banyak, Pak Awang. Luar biasa sekali. Saya belajar banyak sekali dari presentasi Pak Awang dan saya rasa kita semua belajar banyak di sini. Saya rasa kita bisa langsung saja ke sesi tanya-jawab karena waktu yang sangat terbatas. Saya membuka termin pertama untuk pertanyaan kita buka dulu untuk pertanyaan yang hadir di tempat. Mungkin saya bisa dibantu oleh MC untuk menunjukkan saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan dari kolom chat di sini. Apakah ada pertanyaan dari dari tempat? Ya, silakan. Silakan. terima kasih, Pak Awang. Terima kasih, Pak Awang. Terima kasih, Pak Awang. yang Bapak Bapak presentasikan karena kebetulan saya di spesialisasi lebih kepada Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha. Yang saya ingin mungkin bisa Bapak memberikan masukan atau kita bisa sharing gitu ya, Pak. Kebetulan banyak situs-situs Hindu-Buddha itu yang kena bencana karena gunung-gunung letus. Misalnya seperti di Kediri dan juga yang terutama yang saya penelitian saya itu di Terulang, Hojekerto. Di situ sampai di gimana ya, di Negara Kertagama ataupun juga di Pararatun disebutkan. Banyaknya gunung-gunung letus di sana. Dan itu juga ada yang menyebabkan sampai perubahan, sampai ada kancuran. Tetapi dihudi lagi. Waktu itu saya pernah baca juga Pak Saktono Bandono yang pernah melakukan penelitian untuk situs di Terulang. Tapi Pak Saktono Bandono membandingkannya dulu dari Gunung Kelut. Nah, saya, kami teman-teman melihat waktu sering terjadi gunung letus yang ada masa sekarang itu di itu kok di daerah Terulang itu hanya anginnya saja dari Gunung Kelut. Mungkin ada gunung lain yang menghancurkan wilayah-wilayah di Jawa Timur itu. Nah, saya ingin dapat masukan dari mungkin dari Paweng. Bagaimana gambarannya kalau gunung-gunung letus yang ada di situs-situs di masa-masa Hindu Buddha itu? Karena tadi kebanyakan memang dari lebih kepada prasejarah. Bagaimana kok ke masa-masa sebetulnya? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Ya, saya sempat mengumpulkan materi juga yang memang punahnya beberapa tersani di masa Hindu Buddha ya. Kita banyak belajar itu tentu di Jawa Tengah ya, di kerajaan-kerajaan waktu jadi Mataram ya, Mataram Hindu. Tentu itu penyebabnya adalah Merapi. Tapi gunung-gunung itu juga kalau di dalam tradisi Hindu Buddha-nya seperti yang sekarang juga gitu, memberikan sumber daya, batu-batunya gitu ya. Karena batu-batunya kan batu-batu andesit, Bu ya. Kalau di cani-cani di Hindu Buddha di sekitar Jawa Tengah itu, jaman-jaman Mataram Hindu lah ya. Entah dari Wangsa Sayalendra atau Wangsa Sanjaya gitu. Itu pertama mereka menggali juga gitu, menggali batu-batu itu kemudian dibikin sandi, tapi kemudian juga beberapa sandi memang ditutupi gitu. Ditutupi oleh letusannya. Kita bisa melihat mungkin pada saat letusan Gunung Merapi yang 2010 ya, abunya pun sampai ke Borobudur gitu ya. Sehingga Borobudur ditutup, kemudian direnovasi gara-gara itu gitu. Nah, zaman-zaman dulu tentu terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin itu juga yang menyebabkan, walaupun tidak langsung ya, merupakan pendorong salah satu Mataram Hindu bergerak ke Jawa Timur gitu di tahun 900-an. Walaupun bukan itu penyebab utamanya. Tapi, mereka melihat bahkan yang namanya Borobudur juga ditemukan sesudah ditutupi gitu kan. Sudah ditutupi oleh dapan-dapan vulkanik baru bisa dibuka di jaman Raffles gitu. Nah, begitu pun waktu jaman Majapahit. Nah, kebetulan di Majapahit itu karena kalau di di Jawa Tengah, kebetulan gunung-gunungnya ada di utaranya, sekitarnya. kalau di kerajaan Majapahit, memang paling dekat gunung Kelut, Bu. Paling dekat gunung Kelut. Ke utaranya kita mungkin punya gunung-gunung Arjuno gitu ya, agak ke timur tapi. Tapi saya tahun 2009, kalau 2007, kalau nggak salah, mengeluarkan konsep juga ada gunung-gunung Lumpur, Bu. Gunung-gunung Lumpur karena tertulis juga di di apa di salah satu kronik sejarah itu ya, ada beberapa bencana-bencana Pak Gunung Anyar namanya. Pak Gunung Anyar itu tentu merupakan salah satu gunung-gunung baru. Jadi gunung Lumpur, Bu. Nah, saya pernah ke Terowulan juga, di salah satu situsnya itu ada beberapa tempat, ada satu area, area yang di depan museumnya itu, saya lupa namanya itu, area yang agak dilarang untuk orang ke sana, dipagar, karena itu masih mengeluarkan hawa beracun. Itu dekat kolam segaran kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di beberapa satu area juga ada gas beracun keluar. Nah, itu kelihatannya metan, Bu. Gas metan. Nah, itu ciri-ciri bahwa terjadi Gunung Lumpur di situ, seperti yang tadi saya kasuskan di Sangiran. Jadi itu ada publikasi saya di pertemuan para ahli geologi, kita punya beberapa matfaukeno, Bu. Di wilayah Majapahit. Dan itu terulang di zaman sekarang seperti Lusi misalnya. Bahkan Lusi yang seperti itu pun sudah terjadi di zaman Janggala, Kerajaan Janggala. Janggala Kediri sebelum Majapahit. Jadi, dan itu biasa, Bu. Itu pun bisa menyebabkan bencana. Hanya biasanya kalau gunung api itu bisa membawa abu vulkanik, lava. Kalau Gunung Lumpur dia mengeluarkan sedimen-sedimen dari bawahnya. Tapi bisa juga menyebabkan banjir, menutup kawasan-kawasan seperti itu. Jadi kita bisa melihat ada beberapa seperti yang yang Ibu tadi sampaikan, perangkat tutupan terus digali lagi di beberapa kawasan aliran-aliran itu kita menemukan lumpur-lumpur. Nah, itu lumpur itu sebenarnya kita bisa cek, Bu. Kalau misalnya lumpur-lumpurnya itu berfosil, ada fosilnya berarti dari Gunung Lumpur. Tapi kalau misalnya lumpur-lumpur yang menutupi dari penggalian itu misalnya ada abu-abu vulkanik berarti itu dari Kelut. Saya pikir terjadi dua-duanya, Bu. Bukan hanya dari erupsi Gunung Kelut, tapi juga dari erupsi Gunung Lumpur. Dan itu sudah biasa terjadi dari zaman sejak zaman Pararaton ya, di kronik sejarah Pararaton disebut, Bu, terjadi beberapa bencana yang namanya Pak Gunung Anyar. Tentu Pak Gunung Anyar kan namanya Gunung Baru ya. Jadi itu biasanya kalau di babat sejarah kayak Guntur, Pak Watu, Gunung, itu Gunung Kelut sebenarnya. Tapi kalau kronik kayak Pararaton Pak Gunung Anyar, terus Banyu pindah, itu sebenarnya efek-efek dari bencana Marvokeno, Bu. Karena Marvokeno di sekitar berantas itu aktif, Bu. Jadi kalau misalnya dia mau menonjol ke atas, dia akan memindahkan aliran sungai. Nah, itu sudah terjadi dari zaman Erlangga, gitu. Jadi Erlangga membuat beberapa prasasi seperti Prasasi Kalagian dan lain-lain, itu usaha-usaha dia untuk bagaimana tiba-tiba sungai dalam sesari pindah, gitu. Terus membahasih di satu area. Itu tidak bisa dilakukan oleh Gunung Lumpur. Tapi Gunung Lumpur yang mau menonjol, Bu. Karena Gunung Lumpur itu dia secara geologi ada pengangkatan dari bawah, terus nanti dia akan meletus kalau jadi muncul ke permukaan. Kalau ada sungai di atasnya, dia akan pindah, Bu. Nah, itu yang kita sebut sebagai bencana Pak Banyu pindah di Pararaton. Dan dua-duanya terjadi, gitu. Pararaton memang mendahului Majapahit sedikit, ya. Zaman Kediri dan Esing Masari dan Majapahit. Tapi itu terjadi, Bu, dua-duanya. Itu kira-kira di zaman Hindu-Buddha kalau di kalau di Pulau Jawa itu sudah jelas lah gunung itu banyak menyebabkan bencana tapi juga memberikan sumber daya. Tapi juga di daerah berantas karena geologinya secara geologi memenuhi syarat, banyak terjadi juga bencana Gunung Lumpur yang sekarang kita lihat yang sekarang kita lihat seperti di Lucy. Kira-kira gitu, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak Awang, atas jawabannya. Saya rasa cukup. Ada tanggapan lagi, misalnya. Silahkan, Bu. Maaf ya, minta waktu sedikit. Ya, sedikit tanggapan saja, Pak. Ya, memang saya lupa tempatnya di mana. Memang, tapi masih di terowelan juga. Sampai sekarang pun masih ada orang yang katanya ambil garam. Dia dalam itu ya. Saya lupa itu di mana. Mungkin saya sama-sama timnya waktu itu geolognya Pak Fadlan. Mungkin ingat di sebelah mana gitu ya. Di situ kalau nggak salah dekat Petilasan Brawijaya saya lupa begitu. Memang ada. Sampai sekarang tuh ada. Nah, itu penting. Makanya saya pikir untuk ini ambil garam apa di sini masih. Katanya itu udah puluhan tahun. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau memang itu gunung-gunung lumpur itu ya, apakah itu ada kaitannya dengan apa namanya, Rumpulan Pindoh? Karena memang satu area ya. Kalau dilihat itu masih area Majapahit itu. Nah, sedangkan ini saya juga dapat informasi dari teman yang kebetulan satu tim. Itu ada namanya, kalau waktu itu saya juga pernah sama-sama penelitian sama teman geomorfologi. Dia lebih kepada geomorfologi. Waktu itu saya kaitannya hidrohidrologi. Kami ke area yang namanya Sigologolog. Saya lupa nama Sigologolog. Tapi buat dia itu katanya yang banyak menghitungkan ke terulan itu ada dari Gunung Arjuna, Waleira Ranjas Moro. Jadi dia tidak memang tidak menyebut-yebutkan telut karena terlalu jauh. Tapi kalau dari lihat karakternya itu memang gunung-gunung itu dia bilang gitu ya. Ya, karena saya tidak menguasai. Nah, dia bilang memang lebih banyak ancamannya memang dari gunung kan itu memang daerah Kifas Alufial gitu ya. Jadi memang daerah datar banjir itu. Tapi kalau memang yang tadi ada gunung apa, lumpur laut ya. Mungkin kita akan coba-coba ke sana. Karena saya juga dulu sempat sedikit bicara walaupun saya tidak setuju dengan teorinya yang Kang Andang Bahtiar itu di belakang katanya mas akhir-akhir ini saya bilang buat kami saya belum setuju yang itu karena dia dikaitkan dengan Majapahit yang masa sebelum Masehi. Tapi dari data-data dia tentang geologinya sih menarik buat saya gitu karena mungkin nanti Pak Wang juga bisa melanjutkan peninjapan itu. Nah, ya memang sampai sekarang ya. Mohon maaf boleh sedikit dipercepatkan. Terima kasih. Itu aja masukkan sedikit Pak. Ya, informasi soal garam. Karena kita punya tambang garam juga di Gunung Lumpur Bludukowu. Bludukowu ya. Dan itu pun sudah dimanfaatkan. Dulu zaman Mataram Islam beli garamnya dari sana, Bu. Dari Bludukowu. Dan itu garam-garam dari sedimen purba ya. Sedimen laut. Dulunya laut situ jadi garam. Nah, itu pada saat dia meletus jadi garamnya, Bu. Jadi cair. Seperti kita punya betul. Seperti kita punya di sangiran Pablengan, Bu. Kan itu garam juga gitu. Anjas Moro, Walirang, Arjuna memang betul juga, Bu. Karena punya aliran sungainya ke arah Majapahit. Apalagi ke daerah cangguh gitu. Terulang kan deket. Kalau gelut memang agak jauh. Tapi gelut itu dasyat, Bu. Ininya. Letusannya. Seperti yang terjadi di tahun 2000 terakhir ya. 2012, Pak. Kapan ya, Bu. Itu sampai ke Bogor juga, Bu. Abu Fokaniknya. Bisa dibayangkan. Jadi gelut itu atau Gunung Kamput zaman gelut itu memang dasyat. Jadi walaupun jauh dari Majapahit, saya pikir bisa juga menyebabkan bencana yang sampai besar. Terima kasih, Pak Awang. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berada di kolom chat. Di sini saya mencatat lebih dari 10 pertanyaan. Jadi kita harus membagi waktu. Saya panggil Rita Novita kalau mau menanyakan secara langsung. Iya. Izin, Prof. Saya ingin menanyakan terkait Mentawai, Prof. Karena secara saya pernah mendengar juga dari luar bahwa di Mentawai itu tidak ditemukan megalis. Maka bagi migrasi masyarakat Mentawai itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya karena riset saya fokus di Mentawai. Mungkin Prof. bisa memberikan masukan kepada saya dari mana alur atau proses migrasi masyarakat Mentawai. Nah, terkait gunung yang mengandung garam, kalau nggak salah juga namanya di desa Simatalu, Prof. di Mentawai itu gunung mereka mengambil garam di gunung tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih, Prof. Baik. Ya, akhir tahun lalu saya membahas Nias dan Mentawai gitu. Akhir tahun lalu. Tapi dari segi geologi dan fotografi ya, kebetulan ada teman fotografi ke Mentawai, terus saya membahas geologi dan juga arkeologinya. Memang kalau di Nias, di megalit berhenti di Nias gitu. Nggak ke Mentawai. Nah, saya membahasnya dengan menunjukkan peta itu, peta peta tadi, fluktuasi muka laut. Nah, kalau dari Nias, memang dari Sumatera Utara itu ada jalannya gitu. Jadi sempat ada jalan pada saat kira-kira sekitar 4.000 tahun yang lalu ya. Jadi sekitar 2.000an. Tentu kalau kita ambil yang lebih baru ya, pada jaman-jaman megalitik, dia sempat terhubung ke Sumatera, Nias itu. Jadi ada jembatan daratan gitu. Dari Sumatera Utara ke Nias. Kan di Sumatera Utara pun kita menemukan megalit gitu ya. di wilayah Toba itu kita menemukan di kampung-kampung itu. Nah, dan itu menerus ke Nias gitu. Di Nias pun megalitiknya masih hidup sampai sekarang ya, sampai di abad Masehi gitu. Nah, Mentawai itu nggak terlalu banyak. Pertama, karena dia memang terisolasi pulau-nya. Jadi kita nggak menemukan, kalau kita lihat, kita lakukan rekonstruksi fluktuasi muka laut, nggak ada jembatan daratan gitu. Nggak ada jembatan daratan yang menghubungkan baik dari Nias ke Mentawai maupun dari Sumatera ke Mentawai gitu. Jadi dari dulu laut dalam. dalam sekelilingnya gitu. Akibatnya mungkin itu yang menyebabkan dia terisolasi ya. Kalau kita lihat ininya pun banyak-banyak endemiknya gitu ya, dari segi floranya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa di Mentawai tidak ada kehidupan masa dari megalitik gitu ya. Di Mentawai, saya pikir itu karena mereka terisolasi secara geografi, tidak ada jembatan daratan yang terbentuk, yang sempat terbentuk ya pada saat zaman-zaman megalitik gitu. baik dari Sumatera maupun ke Nias gitu. Nah, pertanyaan kedua soal garam itu memang betul. Kalau zaman-zaman dulu, mungkin orang-orang melihat ya, karena banyak beberapa kejadian gitu, beberapa kejadian seperti yang saya lihat dan sampai sekarang pun masih ditambang ya, di di Belduku ya, di sekitar Purwodadi, mereka memang menggunakan garamnya itu dari garam-garam purba gitu. Jadi dari garam-garam umur-umur tua ya, dari sedimen-sedimen yang misalnya umur 3 juta tahun, 4 juta tahun, bahkan 5 juta tahun, umur priosen. Kemudian dia dibawa gitu, dibawa ke permukaan, diletuskan. Nah, terus karena keluar airnya juga, dibawahnya itu dia beku sebagai batuan gitu yang mengandung garam ya. Tapi pada saat kena gunung lumpur, semuanya jadi cair gitu. Seperti yang dikeluarkan oleh air-air lusi pun lumpur Sidoarjo, itu asin juga gitu. Nah, kemudian mereka evaporasikan, nah akhirnya jadi garam. Zaman-zaman dulu orang menggunakan garamnya dari situ. Saya membaca di Babat Tanah Jawi itu gitu. Pada zaman kerajaan Islam gitu ya, Sultan Agung dan penerusnya itu membeli garam itu dari Purwodadi. Bukan dari garam-garam masa sekarang yang dievaporasikan gitu. Tapi dari garam-garam tanah purba yang memang jadi cair sesudah diletuskan Gunung Lumpur karena besar ya. kan Beludu Kebuk pun sampai sekarang masih hidup terus gitu. Nah, saya pikir di beberapa tanah Jawa banyak Gunung Lumpur dan membawa garam semua gitu. Jadi kita sumber garamnya banyak dari yang sedimen gitu. Bukan dari laut yang sekarang. Tapi di masa-masa sekarang tentu lebih banyak garam-garam yang datang dari laut tapi tidak menutup juga garam-garam yang impor. Kira-kira begitu jawabannya. terima kasih, Pak. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya saya panggil Pak Harwi Yanto untuk bertanya secara langsung dari kolom chat. Pak Harwi Yanto. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan singkat saja, Pak. Baik. Itu terima kasih sekali, Pak Awang. Ini saya selalu menikmati cerita dari Pak Awang mulai dari Migas maupun Geologi Umum dan sekarang di bidang berhubungan dengan Arkeologi. Nah, ini saya itu masih teranu ya apa istilahnya intrik bayi ini ya. Begitu banyak daerah di Indonesia ini tentu saja pada zaman yang sama dengan fosil-fosil yang telah ditemukan itu pasti mempunyai lingkungan berkembangnya civilisation di Indonesia gitu ya. Nah, untuk itu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok hanya di daerah Sangiran sampai Tulungagung, Wajak dan sebagainya itu beberapa fosil itu benar-benar preserve secara optimum. Apakah kita suatu saat bisa menemukan hal yang sama di tempat lain baik di Jawa maupun di Sumatera maupun di pulau-pulau lain. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang menarik Mas Harriwanto. Sekarang pun sebenarnya penemuan hominin itu ya fosil-fosil homorektus sudah bergerak ke barat ya ke Ransa kemudian ke Bumi Ayu ke Semedo ya mulai ke arah barat gitu. Nah, perbedaannya memang kalau kita lihat daerah Jawa Tengah itu kan lebih terbuka. Lebih terbuka kemudian kalau kita bergerak ke arah Jawa Barat sampai ke Sumatera itu lebih subur ya karena banyak hujannya terus banyak vegetasinya. Nah, akibatnya tanah lapukannya pun tebal gitu. Tanah lapukan tebal kemudian vegetasi menutup. Jadi, kan sebenarnya penemuan fosil itu bisa dilakukan secara sistematik ya tapi banyak juga penemuan secara by accident gitu. Jadi artinya agak susah ya di wilayah-wilayah yang soilnya tebal terus vegetasinya besar menemukan hal seperti itu. Tapi kalau kita konsepkan gitu ya kita konsepkan bisa saja sih orang-orang zaman dulu itu si Homo Erectus itu bergerak kalau tadi kita dimodelkan di Laut Sundaland pada saat dia jadi daratan dia melewati apa gitu? Tentu lembah ya lembah yang gampang gitu. Nah, saat-saat itu kemungkinan lembah yang paling gampang itu kelihatannya itu antara Sumatera dan Kalimantan. Jadi yang namanya sekarang Karimata ya Selat Karimata itu kelihatannya itu jadi jalur jalur utama migrasi gitu. Jalur utama migrasi kalau kita percaya Out of Africa ya datang dari Malaya nah itu lewat lembah itu yang paling besar yang sekarang ditutupi Laut Jawa gitu. Apakah nah kelihatannya sih kalau kita lihat jalur itu memang datangnya itu langsungnya ke Jawa Tengah gitu. Ininya, mentoknya gitu ya. Jadi bagian bagian tengah eh bagian timur Pulau Jawa gitu. Bagian barat Pulau Jawanya itu enggak. Karena memang itu tinggian gitu. Itu pegunungan. Tentu seperti kita sekarang ya kalau kita berpindah itu tentu kita lebih enak memilih dataran dan dibandingkan lewat pegunungan gitu. Nah saat-saat itu kelihatannya yang dataran itu adalah antara Sumatera dan Kalimantan. Yang sekarang jadi Selat Karimata. Nah kalau Selat Karimata diikuti memang jatuhnya itu memang ke wilayah Jawa bagian bagian tengah dan bagian timur. Nah apakah tidak tidak mungkin dia milih Jawa Barat sampai sekarang memang tidak ditemukan gitu ya. Fosil homorectus di wilayah Jawa Bangin Barat. Paling-paling barat itu adalah rancah Ciamis ya. Itu pun baru-baru sedikit gitu. Kalau fosil-fosil mamalia besarnya ada gitu. Karena kalau mamalia kan dimana-mana ada kan. Tergantung dia hewan hidupnya gitu. Itu daerah pegunungan Mas Ariganto ya. Wilayah Sumatera dan Kalimantan juga itu daerah agak tinggi. Nah lembahnya itu adalah wilayah Selat Karimantan sekarang. Nah kalau kita lihat jalur migrasinya memang masuknya ke situ. Jadi kemungkinan memang secara konsep kemungkinan ya mereka tidak lewat Jawa Bagian Barat atau Sumatera. Nah di berikutnya di manusia perkembangan lebih kemudian yaitu Homo sapiens ya. Manusia modern awal itu ya. Nah itu lewat tuh. Sehingga kita menemukan fosil-fosil tinggalan-tinggalan seperti di lidah air di gua lidah air ya. Itu yang berikutnya lagi. Manusia modern awal sekitar 60 ribuan sampai 40 ribuan tahun umurnya gitu. Tapi untuk yang Homo erectus kelihatan memang mereka memilih wilayah yang lebih gampang gitu ya. Kalau manusia modern awal kan mereka lebih berkembang. Jadi daya jelajahnya lebih banyak gitu dibandingkan seperti itu. Jadi itu penyebabnya kemungkinan kenapa banyak fosil temuan di daerah Sangiran di Pati Ayam sampai ke Mojokerto. Pertama itu memang daerah terbuka dari dulu ya. banyak padang tandus dan itu emang daerah-daerah yang ditinggalin oleh Mo erectus. Bukan wilayah-wilayah yang vegetasinya lebat. Nah kebetulan iklim-iklim yang sekarang membuat Jawa Barat kemudian Sumatera itu kan wilayahnya bergunung-gunung terus banyak vegetasinya topsoil itu sendiri akan menyembunyikan banyak fosil gitu ya. Nah terus dari dulu pun itu dari daerah pegunungan dan memang tidak dilewati jalur migrasi. Kemungkinan itu kira-kira Mas Harwianto. Karena kalau untuk pencarian kan kita harus punya konsep dulu nih untuk mencari fosil kan selain kita menemukannya secara baik eksiden. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ada Mbak Sigarda Dewi saya kalau boleh saran kita fokus ke pertanyaan nomor dua untuk menjaga koherensi topik kita saat ini. Boleh disampaikan langsung? Baik terima kasih Bapak sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi dari Sigarda Indonesia Ijin bertanya Bapak mengenai lingkungan itu kan menjadi faktor utama ya Bapak penyebab dari dua virsem makhluk hidup namun yang di sini itu masih ada yang belum saya pahami dari segi apa lingkungan itu mempengaruhi dua virsem tersebut apakah dari makanannya atau dari suhu atau dari iklim atau mungkin ada faktor lainnya kurang lebih seperti itu Bapak terima kasih baik saya pikir resultannya lingkungan itu kan memang menyebabkan banyak hal dari iklim misalnya seperti yang tadi iklim tentu menyebabkan kalau tadi yang kita bahas adalah fluktuasi muka laut itu jelas itu pengaruh pertamanya dari iklim kemudian volume laut berubah kadang-kadang susut kadang-kadang naik itu menyebabkan air laut naik atau turun nah tentu iklim sendiri juga kemudian membentuk lingkungan kan kayak sekarang aja gitu lingkungan daerah tropis ya itu terkenal lembab panas gitu terus kita punya banyak hujan yang banyak tropical rainforest tumbuh subur kita bisa bedakan dengan daerah subtropis apalagi daerah-daerah gurun gitu misalnya itu berbeda tentunya nah itu yang menyebabkan pembatas ya pembatas buat kehidupan prasejarah baik-baik hewan maupun hominin gitu nah tentu itu akan menyediakan makanan-makanan yang khusus ya makanan-makanan yang memang tertentu saja gitu untuk untuk apa untuk hewan-hewan dan hominin seperti itu jadi saya pikir resultannya ya bukan hanya gak bisa dipisahkan jadi misalnya iklim pun tentu mempengaruhi crops ya mempengaruhi vegetasi vegetasi misalnya perbedaan-perbedaan buah-buahan kemudian tanaman-tanaman yang sifatnya banyak manung karbohidrat gitu ya atau zaman dulu kan mereka tidak makan karbohidrat ya kalau homo erectus itu yang menyebabkan katanya giginya masih bagus sampai sekarang gitu ya dibandingkan orang-orang yang sekarang kan banyak makan karbohidrat giginya rusak gitu makanya giginya tinggalan yang baik karena mereka hanya makan daging misalnya hanya berburu nah tentu hewan-hewan itu pun dipengaruhi oleh iklim jadi itu yang dimaksudkan lingkungan gitu jadi lingkungan itu tentu resultannya baik-baik menyebabkan geografinya topografi kemudian juga tanaman-tanaman yang hidup yang akan menjadi bahan pangan atau hewan-hewan hewan-hewan yang hidup menjadi bahan pangan jadi disitulah lingkungan itu dibentuk gitu ya nah kalau kalau besarnya sendiri tentu geologi ya karena geologi membawa pulau-pulau benua-benua misalnya ada wilayah benua yang tadinya dari subtropis masuk ke tropis itu adalah geologi yang bekerja kemudian bencana juga sama gitu gunung api gunung api menyebabkan tanaman-tanaman lebih subur dan lain-lain misalnya tentu itu menyebabkan kondisi-kondisi yang berbeda di setiap lingkungannya nah itu yang menyebabkan lingkungan dipengaruhi oleh proses-proses geologi kira-kira begitu terima kasih banyak berikutnya karena kita tidak bisa mengakomodir saya mohon maaf moderator tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan dari para hadirin di sini jadi saya meminta Pak Suparman di sini ada Pak Suparman mohon ditanya boleh langsung ditanyakan kepada Pak Awang pertanyaannya Pak Suparman ada di sini oke pertanyaannya menarik dari Pak Suparman saya bacakan mohon informasinya adakah adanya perubahan ekologi tidak hanya di daratan lalu bagaimana perubahan ekologi akibat adanya transisi atau pergeseran di dasar perairan serta jenis ikan karena beberapa waktu banyak penelitian beberapa waktu yang lalu banyak penelitian di perikanan keterkaitan DNA ikan di Indonesia dan Australia itu pertanyaannya Pak silahkan di respon ya saya pikir tentu berubah juga kalau kita kita bermain di ini aja tadi di Sundaland tadi di Sundaland kita sudah tunjukkan ada visualisasi yang menunjukkan bagaimana daratan berubah jadi laut di 21.000 tahun terakhir tentu ikan-ikan itu sudah hidup dari zaman dulu bahkan dari zaman palizoik sudah hidup nah mereka membedakan kita sampai sekarang pun membedakan antara ikan darat ikan air tawar dan ikan air laut nah dengan ada perubahan-perubahan seperti itu misalnya pada saat zaman 21.000 tahun yang lalu yang namanya gelas glacial maximum itu Sundaland punya wilayah terbesarnya banyak sungai ada yang kita sebut sebagai sungai Sunda Timur atau sungai Sunda Utara sungai Sunda Utara dia merupakan memuat banyak sungai-sungai dari Kalimantan bagian barat terus dari Sumatera gitu masuk ke wilayah laut Cina selatan bermuaranya itu sungai-sungai yang besar saat itu saya pikir kita punya jenis-jenis ikan yang besar-besaran gitu jadi kalau misalnya ada wilayah-wilayah seperti di pulau Natuna atau di pulau-pulau pulau Rio tersingkap terus kita menemukan fosil ikan itulah ikan-ikan yang 21.000 tahun yang lalu misalnya nah kemudian bergerak air laut naik gitu sampai akhirnya ke 6.000 misalnya kita sudah wilayah yang tadi luas di Sundaland itu sudah mulai tenggelam oleh air laut gitu dan air lautnya itu terhubung ke wilayah Indonesia Timur jadi saya pikir mulai digantikan air laut jadi ikan-ikan air laut sudah mulai masuk gitu ya otomatis itu akan mengurangi eksten atau luasan ikan-ikan darat jadi kalau misalnya kita ketemu sedimen-sedimen umur-umur 11.000 12.000 pada saat air laut sudah masuk terus kita bekerja di wilayah yang kita konsepkan memang air laut masuk tentu ketemunya akan ikan-ikan-ikan laut itu ikan-ikan air asin gitu ya nah jadi artinya sama juga seperti yang sebelumnya perubahan lingkungan di marine ecology pun tentu akan berpengaruh ya terhadap jenis-jenis perikanan ada ikan-ikan yang misalnya hidup di air-air tawar itu muncul di sungai-sungai pada saat dia ekstennya besar gitu wilayahnya terus ada sungai-sungai air payau misalnya seperti Bandeng dan lain-lain yang udah itu pun bergerak di daerah-daerah transisi tentunya di transisi antara daratan dan laut nah ada yang memang air ikan-ikan bener-bener air laut gitu pernah ada studi juga oleh Weber di Belanda ya dia meneliti gitu spesiesnya itu memang berhubungan sungai antara sungai Kalimantan dengan sungai di Jawa Sumatera nah itu menguatkan konsep kita punya sungai-sungai Sundaland saat itu jadi tentu makhluk hidup seperti ekologi prinsip ekologi ya menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu adaptasi ya hanya tentu sifatnya evolutif gitu berubah akhirnya si ikan-ikan laut masuk entah dari semudur yang gede ya bisa masuk ke situ sampai ke Laut Jawa misalnya tentu itu ada pengikutnya juga saya pikir jadi mengikuti lingkungannya gitu kira-kira gitu Mas Ansori Terima kasih Pak saya ada pertanyaan dari Youtube sekarang kita lihat dari Joyce Marulam disini saya bacakan Pak Awang bagaimana ke depannya permukaan bumi ini dengan pengaruh perubahan iklim yang lebih ekstrim dibandingkan masa perubah ya itu yang kita sebut sekarang climate change ya nah masalahnya kan kita sekarang udah hidup manusia modern gitu hidup manusia modern sebenarnya kita bisa dekatnya dari dua hal yang namanya iklim berubah ya tadi kita bisa lihat nih panas dingin panas dingin panas dingin itu sudah dari zaman 500 juta tahun yang lalu itu bumi biasa mengalami panas dingin panas dingin karena emang dia berputar apa mengelilingi matahari terus kadang-kadang dia menjauh oleh gerak-gerak apa namanya itu siklus 9 covid namanya ya akhirnya berubah lah kadang-kadang dia jadi hot house si bumi itu kadang-kadang ice hot gitu pada saat hot house panas global yang terjadi ya air laut naik semua kan seperti yang terjadi sekarang kemudian pada saat dia ice house dingin ditarik semua air lautnya menjadi glasiasi jadi daratan-daratan yang dulu ditenggelamkan oleh laut kembali muncul gitu itu akan siklus terus gitu nah kemudian sekitar 200 tahun yang terakhir gitu ya pada saat mungkin di abad industri tentu orang-orang sudah makin banyak ya dan sudah abad modern gitu dari mulai 1800an atau bahkan sebelumnya dimulai abad industri ya 1700an sekian gitu orang-orang udah mulai banyak membuang misalnya batu bara dan lain gitu ya itu sebenarnya batu bara juga akan dihisap lagi ya dari bahan fosil itu hanya dia lama prosesnya lama tidak cepat gitu tidak cepat seperti manusia ya kan mengeluarkan karbon dioksida tapi dia cepat balik gitu karena kalau yang yang karbon-karbon dikeluarkan oleh oleh ini bukan waktu hidup manusia karena dia bisa ratusan tahun baru kembali ke bumi lagi gitu ya nah jadi dia terlalu cepat nah akibatnya apa si global warming ini dipercepat gitu ya jadi yang namanya global warming zaman dulu benar-benar natural ya karena kan zaman dulu gak ada yang mengeluarkan karbon gitu paling semua gunung api aja gitu gunung api mengeluarkan karbon besar-besaran gitu jauh lebih besar dari fosil energi gitu nah kalau sekarang memang kita membuang karbon gitu ya dan memang dia tinggal agak lama di permukaan di atmosfer nah itu menyebabkan lebih panas jadi artinya rate dari global warming ini ditingkatkan ditingkatkan oleh manusia tapi kalau secara geologi belum cukup efek manusia itu mengubah lingkungan bumi jadi para geologi itu tidak setuju kita memasukkan satu kalah yang baru yang namanya antroposen masuk ke holosen itu kita belum setuju karena kalau para ahli lingkungan mungkin sudah sudah pengen memasukkan itu tapi para ahli geologi belum melihat efek yang yang besar disitu jadi tetap aja holosen karena efeknya masih relatif kecil dibandingkan siklus siklus buminya sendiri bumi seperti yang tadi di jaman kapur itu pernah 250 meter di atas muka laut jaman sekarang itu bisa dibayangkan oh itu semua tenggelam yang daerah-daerah yang lebih bawah dari ketinggian 250 meter tentu jadi laut semua jadi itu bumi seperti begitu biasa jadi efek manusia terhadap bumi belum banyak sehingga para geologi tidak setuju memasukkan antroposen sebagai nama satu kala ya atau waktu di dalam waktu geologi kira-kira gitu mas Ansori jawabannya terima kasih pak cukup jelas sangat jelas saya rasa dan kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi dan saya mempersilahkan para hadirin di ruang rapat RP Suyono untuk menutup pertanyaan terakhir kalau ada ada atau tidak saya tidak bisa lihat mohon maaf dari sini saya mohon izin saya Yosef Priotomo ini dari ruang RP Suyono atau dari Zoom saya webinar dari Surabaya oh oke karena mungkin saya tidak ada pertanyaan dari ruang RP Suyono saya persilahkan Pak Yosef silahkan untuk pertanyaan terakhir singkat saja ya Pak memang sih sangat singkat kita tahu Eropa itu memiliki empat musim Indonesia memiliki dua musim kapan dunia ini menjadi terpecah ke dalam dua musim dan empat musim apakah memang sejak awal dunia itu adalah empat musim dan dua musim ataukah cukup pada waktu yang tertentu saja menjadi empat musim dan dua musim ini kaitannya dengan arsitektur bangunan di Eropa semua itu mengatakan bahwa bangunan yang paling primitif dan akarnya arsitektur itu adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tapi di Indonesia bangunan itu 99,9% adalah bangunan berkolong nah ini kaitannya dengan iklim yang dua musim dan empat musim itu Pak terima kasih kalau ditanya jawaban itu sejak bumi miring jadi sejak bumi punya sudut yang miring 23,5% dari situlah kita punya benua-benua utara dan benua selatan itu atau wilayah utara dan wilayah selatan punya empat musim dia tetap tegak kita seperti daerah tropis kebetulan Indonesia atau wilayah lain di sekitar Ekuator kan dia tetap tegak walaupun dia miring walaupun utara dan selatan yang miring dia tetap di posisi tengah karena itu dia tetap tegak akhirnya dua musim kalau dari teori bukan teori ya dari pembelajaran geologi itu dia sempat dibentur dibentur semacam astroblem atau atau asteroid yang sangat besar dan membuat bumi miring itu mungkin di sekitar antara 3-2,5 miliar tahun yang lalu tentu waktu itu belum banyak makhluk hidup dan lain-lain tapi bumi miring itu di situ dan akibatnya pada saat dia berputar mengelilingi matahari ya disitulah mulai gitu ya muncul 4 musim di bagian utara dan bagian selatannya sementara Ekuatornya tetap 2 musim kira-kira gitu tentu jauh lah ya dari dari maksud pertanyaannya masa saya ke arsitektur tapi secara keilmuan kebumian disitulah dia pada saat bumi miring mulai miringnya disitu dia mempunyai 4 musim di ujung utara dan ujung selatannya sementara di daerah Ekuatornya masih relatif tegak gitu kira-kira gitu mas I'm sorry ya terima kasih banyak atas jawabannya ini saya mendapatkan sebuah permintaan lagi mudah-mudahan saya mudah-mudahan masih bisa sangat singkat ya dari Pak Yusuf Subay dari Papua paling jauh timur katanya ingin bertanya jadi ini harus kita kita komodir silahkan Pak Yusuf bisa langsung disampaikan pertanyaannya baik halo selamat siang buat semua siang selamat siang atas penjerahannya ini sangat apa menarik sekali bagi kami terutama yang ada di wilayah timur Papua berkaitan dengan kondisi geologi yang disampaikan tadi oleh Prof terkait dengan di Papua rata-rata 100 miliar tahun yang lalu itu kan berhadap pada laut kedalaman nah ini ada penemuan yang menarik di Wamena itu kita tahu di penungan tengah itu adalah gunung-gunung dan salah satu adalah puncak yang paling tertinggi di Indonesia nah disitu di Wamena itu ada gunung garam juga Pak gunung garam nah ini berkaitan dengan kondisi laut dalam yang yang disampaikan tadi oleh Pak Prof ini bagaimana menjelaskan hal ini terkait dengan kondisi geologinya lalu bagaimana sampai bisa terbentuk ada gunung garam lalu yang terakhir Pak di di daerah Sentani Jepura itu dulu pada zaman batu itu masyarakat disana waktu itu mereka menggunakan apa namanya batu batu kapak kalau di Papua disebut untuk menebang pohon menebang apa ini keperluan mereka waktu itu nah ini sampai sekarang batu itu digunakan sebagai alat adat untuk membayar emas kawin atau apa gitu untuk salah satu syarat adat untuk menikah gitu nah ini bagaimana dijelaskan dengan proses-proses yang tadi disampaikan dengan teori Atlantik itu bagaimana apa nih perpindahan manusia dan dan sebagainya terima kasih Pak mungkin bisa dijelaskan terima kasih Pak Yus ya terima kasih Pak Yus pertanyaan pertama Gunung Garam ya memang bagian tengah Papua itu merupakan pegunungan benturan Pak Yusuf ya pegunungan benturan termasuk Womena ya bagian utaranya kalau titik tertingginya pegunungan Jaya ya Puncak Jaya ya 4800an Momenaga ke utara tapi masih wilayah benturan jadi wilayah benturan itu artinya ada bagian-bagian dari wilayah Australia tadinya berbenturan dengan wilayah dari Pasifik nah tentu sedimen-sedimen yang dari saya pikir sih wilayah pertama-tama kalau misalnya saya mengecek saya harus lihat dulu geologinya Pak Pak Yusuf tapi saya membayangkan si Gunung Garam itu tentu gunung yang mempunyai lapisan garam gitu nah lapisan garam nah kalau kita bisa kecek si peta geologinya tapi saya pikir bisa asal-masalnya adalah dia merupakan sedimen sedimen yang dibawa oleh benua Australia karena dia bergerak ke utara dan antara lain sedimennya punya sedimen-sedimen laut entah umurnya harus harus di cek dulu dari peta geologinya tapi dia mengandung sedimen laut mengandung sedimen laut nah kemudian di umur-umur yang lebih muda kira-kira di 5 juta tahun yang lalu dia berbenturan dengan beberapa segmen-segmen kerak bumi dari Pasifik dari utara gitu nah berbenturan kira-kira di daerah Pegunungan Tengah nah salah satunya adalah nah tentu benturan itu itu akan menyebabkan seperti mobil tabrakan aja gitu akhirnya tertutur dan terangkat ya terangkat salah satunya menjadi gunung garam nah gunung garam itu sebenarnya tidak lebih dari sedimen yang mengandung air laut dulunya tentu sudah mengandung tentu sudah jadi batuan dan akhirnya dia terangkat gitu nah terus karena proses erosi karena proses pelapukan si garamnya si batuan itu tersingkap terus kena lapuk dan lain-lain ya akhirnya si garamnya bisa keluar lagi gitu jadi itu adalah bekas air laut purba sebenarnya air laut purba yang dibawa sedimen yang dia bisa menjadi gunung karena berbenturan prosesnya jadi pegunungan di tengah-tengah Papua itu adalah pegunungan benturan memang antara bagian segmen kerak benua dari Australia berbenturan dengan segmen kerak samudera dari Pasifik kira-kira gitu Pak Pak Yosef untuk yang pertama untuk yang kedua memang batu-batu alat batu ya jaman dulu itu kalau di daerah-daerah di Pulau Jawa karena memang itu banyak peristiwa vulkanik itu biasanya dari batu gamping yang mengalami proses yang namanya silisifikasi jadi namanya itu kita sebutnya Rijang jadi batu gamping yang kemudian menjadi keras karena proses magmatis gitu ya biasanya begitu akan jadi sangat keras gitu jadi semacam flintstone gitu ya jadi batu-batu kapak lah dan itu digunakan oleh jaman jemputan sehingga kalau kita lihat banyak digunakan banyak ditemukan teman-teman di Jawa Selatan di Pacitan ya karena secara geologi itu merupakan batuan karbonat yang ditrobosi oleh banyak batuan magmatis itu menjadi Rijang namanya atau flintstone ya atau kalau dalam isi adalah silicified rock jadi batuan yang kemudian mengalami mineralisasi lebih keras lagi silikaan sehingga bisa dijadikan perkakas gitu nah kalau di Sentani jaman sekarang tidak ada proses vulkanik dari jaman dulu saya pikir vulkaniknya samudera tapi saya harus cek lagi kemudian itu adalah vulkanik-vulkanik yang tadi yang busur kepulauan vulkanik yang dari Pasifik ya jadi Pasifik itu merupakan jalur gunung api tapi jalur gunung api laut gitu jalur gunung api laut nah kemudian sekarang sepertinya tadi mengalami benturan akhirnya muncul di daerah pantai utara Papua ya Papua Utara, Jayapura Pulau Sentani disitu nah jadi kelihatannya saya harus cek batunya sebenarnya batu apa gitu yang jadiin kapak gitu sekarang yang jadi tempat untuk cincin kawin kalau sekarang ya kalau jaman dulu jadi perkakas kalau memang dia proses silifikasi saya bisa memahami prosesnya itu dari busur vulkanik samudera dari Pasifik gitu tapi prosesnya lebih kurang sama batuan karbonat yang kemudian disitusi magma tapi magmanya bukan magma benua seperti di Jawa Selatan tapi itu magma dari vulkanisme samudera di Pasifik kira-kira gitu Pak ya saya oke terima kasih mohon maaf semuanya karena waktu kita sangat terbatas kita akhiri sesi tanya jawab ini sebelum kita akhiri saya ingin mohon maaf saya ingin menanyakan apakah Pak Awang ada pesan untuk para arkeolog muda atau para geolog muda ini pesan singkat dari Pak Awang untuk kedepannya seperti apa apa yang perlu lebih dieksplor lagi di Indonesia ya saya pikir relasi antara geologi dan arkeologi sangat dekat ya walaupun arkeologi bergerak di sekitar 2,5 juta tahun terakhir gitu ya tapi kita bisa melihat proses-proses geologi itu masih terus berjalan gitu sampai sekarang gitu ya artinya seperti pertanyaan salah atau pertanyaan yang tadi gitu bagaimana kita mencari fosil-fosil homo erectus secara sistematik gitu jadi bukan menemukan secara by accident nah tentu kita harus memahami proses geologinya gitu dimana dulu sungai karena kan orang-orang itu kan tidak bisa lepas dari air ya jadi zaman dulu pun mungkin kita harus bisa menemukan dimana sih dulu sungai-sungai purba zaman dulu gitu dimana disitu hewan-hewan datang mungkin manusia juga ngambil air gitu itu pernah kami lakukan dulu waktu dengan Profesor Truman di Sangiran gitu kita melihat di kabuh itu di formasi kabuh itu kita bisa melihat oh ini nih ini ada endapan-endapan sungai gitu batuan tapi endapan sungai nah itu kita bisa selusuri ke arah mana larinya nah mungkin di pinggir-pinggir itu banyak-banyak kemungkinan tinggalan-tinggalan gitu nah jadi yang namanya ekskavasi kita bisa lakukan disitu jadi kita petakan dulu itu gitu pale geografinnya termasuk sungai-sungai purba nah itu salah satu cara bagaimana membawa geologi di dalam proses arkeologi gitu ya kalau kita mau melakukan pembelajaran secara sistematik termasuk survei-survei penemuan fosil secara sistematik entah dia mamalia besar paleontologi maupun masuk ke paleoantropologi gitu saya pikir itu cara-cara seperti itu salah satu contoh dengan secara sedimentasi masa lalu masih ada banyak yang lain gitu misalnya vulkanisme atau juga kegempaan ya situs-situs yang misalnya bekas tadi yang seperti Profesor Turman tunjukkan di Kalumpang ada seperti longsor sampai sekarang masih terjadi longsor di daerah Luwu di Selatan-Selatan nah kita bisa memahami proses geologi purba seperti itu karena seperti yang tadi saya bilang di geologi pun oh the present is the past jadi para arkeolog bisa mencarinya itu lebih dengan sistematik ya dengan membawa proses geologi ke dalam survei mereka kira-kira gitu Mas Hanshori terima kasih banyak Pak sepertinya memang tidak pernah cukup untuk berdialog dengan Pak Awang waktu kita kita butuh waktu berhari-hari mungkin ya untuk berdialog dengan beliau karena sangat-sangat menarik saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Awang untuk memberikan paparan dan respon yang sangat jelas kepada para penanya dengan demikian acara sesi diskusi saya akhiri sampai di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam Om Santi Sati Om Namo Buddhaya salam kebajikan Mik saya serahkan kepada MC terima kasih terima kasih kepada Mas Ami yang telah memandu acara paparan dan diskusi secara dengan dengan representatif dan kita bisa mendapatkan banyak informasi dan inspirasi dari paparan Insinyur Awang Satiana komprehensif dan mungkin sebuah geologi total Pak mohon maaf jika ada geografi total mungkin ini geologi total dan jika jika antroposen adalah masa gini mungkin kuartal adalah masa lalu oleh karena itu saya mohon kepada Profesor Dr. Widianto Bapak mohon berkenan untuk memberikan penutup catatan atas paparan dan diskusi ini kepada Profesor Widianto kami mohon untuk memberikan penutup ya terima kasih Pak Kasman Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat terang untuk kita semua selamat siang luar biasa Pak Awang saya juga ingin menyapa Profesor Druman Siman Suntak dan juga Pak Ami ini kolega-kolega lama juga dan seluruh peserta dari Pak Eri sudah meninggalkan tempat nah ini Bapak Ibu sekalian saya melihat apa yang disampaikan dengan Pak Awang tadi itu sungguh komprehensif yang luar biasa padat sekali materinya dan beliau ini saya anggap sebagai guru saya saya membaca banyak tulisan beliau dari segi biologi untuk arkeologi yang sangat sangat mudah dicernah pesan-pesan akademisnya tadi itu dan beliau ini punya wawasan yang sangat luas yang saya mendengar bahwa Pak Awang ini kalau ngantor nggak mau naik mobil tetapi naik cerita biar bisa membaca jadi saya bisa membayangkan pagi dan sore beliau selalu bekerja dalam perjalanan dan itu menambah wawasan yang sangat tuas baik saya harus memberikan sebuah catatan-catatan atas diskusian ini yang pertama tadi Pak Awang menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pembagian ekonologi musia bumi ini beliau mengatakan bahwa bumi ini sangat tua tapi berapa tuanya itu ternyata memang terbatas atau dibatasi oleh ketika Big Bang terjadi pada 4,5 atau 4,6 beliar tahun yang lalu kalau kita menghitung semuanya itu sampai beliaran tahun itu sampai tahun 2023 sekarang ini ternyata lama sekali dan yang dikatakan oleh Pak Awang sejak 4,5 beliar tadi itu sebagian besar bumi ini hening bumi ini hening tidak ada suara yang berasal dari malu hidup sampai kira-kira baru muncul amubah pertama itu sekitar 600 juta tahun yang lalu jadi api dikatakan 3,9 miliar tahun itu tidak ada kehidupan apa-apa hening sekali di sini dari malu hidup seandainya kita umpamakan sejak Big Bang itu 4,5 miliar sampai sekarang ini dalam siklus 24 jam dan Big Bang itu ter jadi pada pukul 0000 dini hari tengah malam tadi malam maka bumi ini akan tetap hening tanpa malu hidup sampai kira-kira jam 7 malam lagi jadi jam 12 tidak ada suara sampai jam 6 pagi tidak ada lagi sampai jam 12 tidak ada lagi sampai jam 6 sore tidak ada lagi baru muncul amubah itu pada jam 7 malam untuk sampai ke 00 lagi ini 24 jam nah ini betapa kita sudah menjelajari sebuah ruang yang sempit tetapi pada sebuah sebuah masa yang sempit tapi dalam sebuah ruang yang sangat tuas bumi tadi itu dan baru muncul setelah itu pada sekitar jam 8 malam itu adalah ikan-ikan reptil buru sampai Jurassic Park itu baru jam 10 pagi itu dinosaurus itu muncul baru jam 10 malam 10 malam lagi mendekati 00 lagi 24 jam dan manusia ternyata itu baru muncul pada 5 menit yang terakhir sebelum 00 00 jadi pada 23 55 manusia baru muncul dan ternyata kemunculan yang hanya 5 menit terakhir itu membuat langkah yang luar biasa menciptakan senjata menimbulkan perang dan sebagainya nah ini yang disampaikan tadi itu kronologi geologis dan tadi Pak Wang mengatakan manusia itu rewatnya baru 2,5 juta ketika zaman kuarter itu muncul memang betul yang kedua adalah masalah kedatangan rewat dan manusia di bumi nusantara ini dipengaruhi berbagai hal yang secara geologis terjadi dari dulu sampai sekarang tadi ada pergerakan efek tektonik ada fluktuasi buah air laut yang membuat selama zaman glacial zaman air laut turun sampai 120 meter dalamnya dan itu mampu untuk mengeringkan Sunda South tadi itu paparan Sunda yang ada di barat dan juga paparan Saul yang ada di timur dan ketika itu mengering karena itu hanya sekitar 40-60 meter dalamnya laut-laut di antara laut Jawa laut Cina Selatan dan sebagainya sehingga ini menjadikan sebuah benua besar yang kita sebut dengan paparan Sunda itu ya menggabungkan antara Jawa Sumatera Kalimantan dan Asia Tegara Daratan menjadi satu hilang air di situ menjadi sebuah benua yang kita namakan dengan paparan Sunda dan disitulah terjadi migrasi nah kalau tadi sudah dijelaskan adanya empat kali minimal selama plastosin selama bagian pertama dari kuarter itu terjadi glasiasi nah itulah saatnya manusia dan iwan untuk bermigrasi dari sebelah barat sampai ke pulau Jawa ke Omo Arectus sedangkan fauna-fauna yang tertua juga memang ditemukan paling banyak di daerah Jawa ada di Bumiayu dan sebagainya itu caranya saya yang kedua bahwa migrasi yang disebabkan oleh meluasnya daratan dan menghubungkan pulau-pulau itu terjadi pada kalau plastosin ya plastosin awal dari awal kuarter tadi dan sampai sekarang kita sudah berhubungan dengan berbagai pulau itu paling tidak selama zaman es itu ada empat kali selama plastosin satu hal kita Pak Awang tadi itu mengatakan bahwa ada penjana tentang matvolukano di sangiran yang akhirnya membuat mekanisme migrasi itu terhenti di situ dari para Homo Arectus kalau kita bagikan itu yang sampaikan ada Homo Arectus Archive ini yang paling tua antara 1,7 1,8 sampai kira-kira 800 ribu tahun yang lalu lalu berevolusi ke Homo Arectus tipik ini yang sekitar 700 sampai 300 ribu tahun dan berevolusi lagi menjadi Homo Arectus progresi ketika saya mengatakan evolusi itu terjadi berbagai komponen tengkorak penambahan kepala polong mengutak dan sebagainya kemudian perampingan tulang-tulang tengkorak dan sebagainya sehingga ini memang menunjukkan proses evolusi dan ketika sangat progresif kita tidak lagi menemukan di sangiran jadi yang progresif itu ada di sebelah timur di aliran alufial pengawan solo seperti di Ngadong Sanggong Macan kemudian Dingawi Silokuro dan sebagainya tetapi dua evolusi yang pertama itu hanya ada di sangiran arkaik dan juga Homo Arectus tipik ketika saya berpikir masalah ini kenapa di sangiran tidak ada yang namanya Homo Arectus Progressive yang paling mudah saya mengatakan itu hanya masalah waktu saja yang akan menjawab kita tadi kalau Pak Awang mengatakan ada penelitian yang by accident kita menemukan itu yang juga dari dulu terjadi di sangiran ditemukan oleh penduduk lokal dan sebagainya maka saya berpikir bahwa suatu saat nanti akan ketemu Homo Arectus Progressive di sangiran ini keyakinan saya tetapi pengalaman itu setiap kali terjadi penemuan itu selalu yang arkaik tipik arkaik tipik dan jawabannya saya mendapatkan tahun 2011 ketika saya mengundang beliau itu di dalam rapat internasional tentang penemuan-penemuan manusia di sangiran luar biasa beliau menggabungkan yang tadi disampaikan adalah bencana Mark Volokano yang terjadi di sangiran dan itu membuat situasi di sangiran tidak nyaman lagi untuk diuni maka teori beliau saat itu adalah keturunan berikutnya dari Homo Arectus Timbing progresif tadi itu tidak lagi berdian misalkiran karena bencana Mark Volokano tadi dan mereka lebih suka untuk mencari aman menyusur ke tepian pengawan Sulit Timurnya dan mereka ada di sana nah ini ini yang merubah kemudian pemahaman saya ini saya anggap sebagai sebuah pendapat dari Pak Awang yang sangat original dan itu jawaban pertama ketika saya tidak pernah mendapatkan lagi teman-teman Om Arectus Progresif di sanggiran ternyata sampai nantipun kalau ini sampai sekarang terbukti mungkin tidak akan lagi ada Om Arectus Progresif di sanggiran kita harus mencarinya di luar sanggiran karena mereka tidak nyaman lagi dan mereka sudah meninggalkan daerah itu yang tidak nyaman untuk berpindah ke tempat yang lebih memungkinkan untuk hidup secara layak ini sesuatu yang bagaimanapun juga saya mendapatkan pelajaran yang sangat harga sekali bahwa ini interpretasi original dari Pak Awang yang sampai sekarang ini belum ada yang mengatakan demikian baik di seminar maupun di dalam pulisan ini sudah terbit yang saya minta juga kemarin betul terbitkan ketika kita membuat persembahan untuk Pak Turman dan juga untuk Pak Baggio terima kasih Pak Awang atas kebangan yang sangat bermanfaat itu dan selanjutnya tadi juga fluktuasi apa ya masalah Danau Bandung disebutkan bagaimana terjadi bagaimana proses-proses biologis saling mempersempit saling mendakalkan Danau Bandung sehingga harus pada saat Neolitik ataupun Pre-Neolitik Danau Bandung itu di uni oleh manusia demikian juga ketika terjadinya gunian-gunian gua itu atas dasar proses geologis yang berlangsung selama sejak kala Miusin paling tidak 20-30 juta tahun yang lalu ketika terjadi perbutuhan gua-gua sampai adanya paling tidak manusia modern awal yang disampaikan Pak Awang tadi itu pengguni pertama dari gua-gua yang ada di Indonesia ini kemudian ini ada lagi pencerahan tentang Gunung Padang Gunung Padang Gunung Padang itu beberapa saat yang lalu memang terjadi perdekatan perdekatannya bahwa ada para penelit itu yang berpikir Gunung Padang ini dibawahnya ada ya seperti ruangan yang besarnya tiga kali burung-burung Gunung Padang itu dibuat artifisial kemudian susut menjadi buden berundah Gunung Padang juga disana katanya ada tiga setengah ton emas nah ini secara ilmiah itu juga kita menerima beberapa teman-teman termasuknya disana Pak Awang tadi bahwa yang pertama materi penyusun Gunung Padang yang teras berundah terdiri atas lima teras dan me hadap ke gunung gede itu itu sebetulnya bukan artifisial tapi itu merupakan sebuah apa ini ya namanya kolumnar join kolumnar join yang memang sudah terbentuk sangat simetris ada sekir 6 ada yang seperti walok-walok tadi itu yang menjadi penyusun Gunung Padang itu sendiri nah manusia yang akan mendirikan bangunan megalitik berupa buden berundah dengan konsep ancestor worship dengan konsep pemujaan kepada leluhur itu mengarahkan buden berundah itu ke arah gunung gede seperti yang disampaikan Pak Awang tadi ini klop dan batu-batunya tidak perlu dibuat tetapi di alam tadi itu sudah menyediakan sehingga orang tinggal naik ke puncak Gunung Padang kemudian menyusun batu-batu yang kolumnar join tadi itu yang terbentuk secara alam menjadi buden berundah nah karena ancestor worship maka teras pertama sampai teras kelima semakin lama semakin sakral dihadapkan lagi ke gunung gede yang disampaikan Pak Awang tadi itu gunung adalah tempat bersemayam para lelukur para diwa sehingga ini cocok dengan konsep tentang megalitik sebagai ancestor worship sebagai pemujaan kepada lelukur intinya yang ingin saya sampaikan pemahaman yang disampaikan oleh Pak Awang tadi itu meng-counter para peneliti yang lain yang mengatakan itu adalah artificial dan itu adalah sebuah apa ya batu-batu yang terbentuk secara dibuat oleh manusia itu tidak itu alamnya yang kemudian dimanfaatkan oleh pendiri gunung padang tadi itu megalitik tadi itu menjadi sebuah tepat untuk memuja kepada lelukur ini cocok sekali dengan arahan kepada gunung geding walaupun disana ada gunung yang lain nah ini cocok dengan konsep-konsep di dalam arkeologi kemudian tampung pandai besi tenggelam di Dano Matano tadi itu ya ini disampaikan juga sebagai salah satu objek dari prasejarah yang paling akhir ya dari prasejarah paling akhir yaitu dari periodisasi perudakian dan sebelum kita masuk ke zaman sejarah dengan penemuan atau bertulis di T ya sebagai prasejarah yang paling tua kita ketika kita masuk pada abad ke-4 ya dan itulah prasejarah sudah berakhir kita masuk ke zaman sejarah nah tadi yang disampaikan oleh Pak Awang Pak Awang sangat komprehensif mulai dari faktor-faktor biologis mulai dari faktor-faktor tentang apa yang terjadi di Indonesia pergerakan lepeng pepulnik flutuasi muka air dan sebagainya dan implikasinya terhadap konfigurasi nusantara saat ini yang berimplikasi kepada migrasi fauna dan juga manusia mulai dari yang paling tua sampai yang perundakian terima kasih Pak Awang kita tentunya tidak bisa memberikan banyak contoh walaupun saya yakin Pak Awang bisa memberikan banyak contoh tentang proses geologis dan implikasinya terhadap hidupan manusia akan tetapi waktunya yang terbatasi beberapa tadi itu sudah memberikan sebuah perwakilan bagaimana proses geologis tadi itu dan implikasinya bagi manusia dilihat dari yang paling tua sampai paling muda sehingga kalau Pak Awang mengeluarkan semuanya mungkin tujuh hari tujuh malam tidak akan bisa selesai Pak Kasman dan Bapak Ibu yang lain mungkin hanya itu saja caroran catatan atas presentasi Pak Awang pada saat ini sebagai sebuah catatan akhir saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagi sedikit apa ya pendapat atas apa yang diseritakan dari Pak Awang tadi luar biasa saya kembalikan kepada Pak Asif Bawang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Libert Pak Asif Tidak mendengar saya Tidak mendengar suaranya Pak Kasman Halo Ya sudah Terima kasih kepada Profesor Widianto atas catatan penutupnya yang runut dan memberikan kepada kita perspektif dari paparan Insinyur Awang Satyana dan diskusi yang telah dipandu oleh Dr. Mirza Ansori sebagai akhir dari lecture dan talk show ini saya ingin mengundang kepada Dr. Sohoan Norwidi sebagai Kepala Pusat Arkeometri sekaligus juga Wakil Ketua CPAS Indonesia untuk memberikan penghargaan tanda mata kepada narasumber kita hari ini yang telah memberikan pengetahuan inspirasi dan juga perspektif juga ke depan saya undang kepada Dr. Sohoan Norwidi dan saya mohon Insinyur Awang Satyana untuk tampil ke depan Yeah Baik, Ibu dan Bapak yang bergabung di ruang rapat Prof. Radian Panji Suyono, Ibu dan Bapak yang bergabung di ruang Zoom, dan juga yang berada di kanal YouTube. Dengan ini, kami dari CPAS Indonesia dan juga BRIN, atas nama kedua lembaga ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebasarnya atas kehadiran dan partisipasi pada acara lecture dari BRIN dan talk show dari CPAS. Dan kita pasti akan berjumpa pada kesempatan yang berikutnya. Dengan ini, saya juga mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.